Spirit Vessel Season 70, Bumi Hangus Kedua serangan itu berimbang. Roda bulan dan lonceng naga hijau melayang di langit dan tidak jatuh untuk waktu yang lama. Sinar putih dan hijau ditembakkan, membutakan penonton. Semua orang bisa melihat bahwa Ye Si Wan berusaha sekuat tenaga tanpa menahan diri. Si Wan sangat terkenal tapi dia bahkan tidak bisa merawat seorang kultifator gelandangan. Sepertinya dia tidak sesuai dengan namanya. Seorang penatua dari klan besar memiliki ekspresi mengejek. Tentu saja, Ye Si Wan mendengarnya dan menjentikan jarinya. Sinar energi dingin keluar dari ujung jarinya dan membekukan sesepuh menjadi balok es. Semua orang terkejut dan tidak berani mengatakan apa-apa. Tetua ini sangat kuat dan pernah bertarung melawan raksasa sebelumnya. Meski kalah, dia mampu bertahan. Namun, Si Wan mampu membekukannya dengan jentikan jarinya. Orang bisa melihat betapa kuatnya dia. Ledakan. Roda bulan dan lonceng naga hijau berbunyi bersamaan. Kedua senjata itu diterbangkan sementara Si Wan dan Feng Feiyun juga mundur. Tubuh Feng Feiyun memancarkan cahaya kemasan. Dia dengan cepat mendapatkan kembali pijakannya dan menginjak tanah untuk melepaskan bel sekali lagi. Lonceng seberat 9.990.000 pon itu tampak seperti gunung logam kecil dan mengeluarkan suara mendengung. Si Wan mengetahui kekuatan bel lebih baik daripada orang lain dan tidak berani melawan Feng Feiyun lagi. Dia berubah menjadi meteor dan mendarat di puncak gunung dalam sekejap mata. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia telah menghindari serangan Feng Feiyun, dia merasakan tekanan berat datang dari atas. Seorang Buddha yang mengerikan membidik kepalanya. Apa? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Ekspresi Si Wan berubah. Gelandangan ini memegang bel dengan seseorang di punggungnya, tetapi dia tidak lebih lambat darinya. Dia punya firasat buruk tentang ini. Dia telah bertemu master sejati hari ini. Hanya tembakan besar di level raksasa yang melihat ini dan terguncang. Kecepatan Si Wan tidak tertandingi pada level yang sama tetapi gelandangan ini lebih cepat darinya. Apalagi dia membawa lonceng Buddha sambil menggendong seseorang di punggungnya. Apakah gelandangan lebih cepat dari Ye Si Wan? Seorang pemimpin klan terkejut. Apakah kamu benar-benar berpikir dia adalah seorang kultifator nakal? Latar belakang orang seperti itu jelas tidak biasa. Dia bahkan mungkin seorang murid awam dari, Kuil Naga Agung, Dinasti Naga Langit. Seorang lelaki tua dari Dinasti Naga Langit memiliki ekspresi penuh harapan di wajahnya saat dia sangat mencurigai identitas kultifator nakal ini. Buddhisme telah benar-benar menurun pada Dinasti Jin tetapi sangat makmur di Dinasti Panjang, terutama Kuil Naga Besar. Itu adalah kekuatan terbesar dalam dinasti dan memiliki status lebih tinggi dari istana. Itu bisa mengontrol suksesi pengadilan. Auman Singamara Sang Buddha adalah salah satu kekuatan ilahi tertinggi Kuil Naga Agung. Banyak orang curiga bahwa kultifator nakal ini adalah murid biksu dari Kuil Naga Besar. Itu mungkin. Kalau tidak, tidak mungkin kita belum pernah mendengar namanya di Dinasti Jin. Gemuruh. Gunung itu dihancurkan oleh Lon Cheng Feng Feiyun. Itu runtuh ke segala arah, menyebabkan debu memenuhi udara. Rasanya seolah-olah dunia sedang terbelah. Yesi Wan berhasil menghentikan serangan ini tapi kali ini cukup berat. Lunar disnya hampir terlempar. Harta roh peringkat kedua bukanlah tandingan harta peringkat pertama. Feng Feiyun tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas dan menyerang lagi dengan kekuatan absolut. Dia tampak seperti binatang buas dengan momentum yang menakutkan. Biksu Mi, apakah ini benar-benar murid biksu dari Kuil Naga Besar? Long King yang sedang berbaring di atas kursi batu giyok. Bahunya setengah terbuka, memberinya penampilan yang memikat. Jari-jarinya yang ramping dengan lembut memutar-mutar rambutnya. Kulitnya seputih salju. Seorang biksu mengenakan kasaya merah dengan sabuk naga facra melilitnya. Cahaya kemasan terjalin di kepalanya, dan ada tanda naga emas di lehernya. Dia sedikit mengernyit dan berkata, ada lima kuil kuno di Kuil Naga Besar. Hanya biksu saja yang berjumlah lebih dari satu juta, dan ada banyak murid awam yang tak terhitung jumlahnya. Saya berasal dari kuil kuno Bolong. Tidak ada orang seperti itu di antara umat awam dari kuil-kuil kuno. Mengenai apakah empat vihara kuno lainnya memiliki pengikut awam yang begitu kuat, saya tidak tahu. Biksu Mi adalah biksu tinggi dari kuil naga besar. Dia sangat kuat dengan cahaya Buddha di kulitnya. Matanya seperti dua kolam emas. Rune Buddha terjalin di sekitar tubuhnya. Sepertinya aku harus bertanya pada penguasa kuil dari kuil kuno Bolongmu. Long King yang berbicara dengan cara yang menawan, menjadi lebih tertarik pada kultifator nakal yang bertarung melawan Yesyuan. Guru kuil dari lima kuil kuno kuil naga besar semuanya disebut, Raja Kuil Surga, sedangkan kepala biara kuil naga besar disebut, Brahma Agung, atau, Raja Brahma. Munculnya kitab suci ulat emas telah membuat khawatir kuil naga besar dari dinasti Tianlong. Raja Kuil Tian dari kuil kuno Bo Tian datang sendiri. Kultifasinya sangat kuat. Ketika dia pertama kali memasuki tanah tak berujung, dia dengan mudah menginjak-injak makhluk roh 2000 tahun sampai mati dan menyebabkan lebih dari 10 gunung runtuh. Dia sudah memasuki gunung Kuali Perunggu. Ledakan. Yesyuan terpesona. Cahaya di tubuhnya meredup. Bahkan dis lunarnya terlempar ke tanah, menciptakan lubang besar. Dis tersangkut di lubang dengan peredupan cahayanya. Feng Feiyun masih memegang azure dragon bell. Dia mendarat di tanah, meninggalkan dua jejak kaki yang dalam. Cahaya keemasan di tubuhnya tidak memudar. Bell di tangannya masih berdengung. Feng Feiyun juga terengah-engah. Dia menggunakan semua kekuatannya, diam-diam menyalurkan kekuatan 10 ribu jiwa binatang untuk menang. Namun, dia tidak bisa melukainya. Bakatnya memang luar biasa, mampu melawan seorang jenius sejarah di level yang sama. Banyak orang membatu. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Dia sebenarnya mengalahkan Yesyuan. Kotoran. Dia jelas bukan kultifator nakal, dia pasti murid awam dari salah satu penguasa kuil-kuil naga besar. Dia terlalu kuat. Dia mengayunkan Bell lebih dari 60 kali dan mengalahkan Yesyuan. Tanahnya hancur dan cahaya Buddha masih ada di tanah. Li Xiaonan, Bei Mingpotian, Jun Sankian, dan yang lainnya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Namun, mereka tidak terlalu peduli. Lagi pula, pembudidaya nakal ini sudah cukup tua dan telah berkultifasi setidaknya selama 3 atau 400 tahun. Mereka baru berkultifasi kurang dari satu abad. Bahkan jika mereka tidak sebaik dia, mereka masih bisa mengungguli dia di masa depan. Area bumi ini hancur, retakan di tanah memanjang hingga ratusan mil. Tidak ada satupun helai rumput yang tumbuh, bumi hangus di mana-mana. Yesyuan menyimpan lunar disnya dan merenung lama sebelum bertanya, berapa tingkat kultifasimu? Mandat surga tingkat ke-7 akhir. Feng Feiyun tidak mengatakan bahwa dia hanya berada di tingkat ke-6 menengah karena itu akan mengejutkan semua orang dan mengungkap identitasnya. Yesyuan menghela nafas lega. Dia berada di tingkat ke-7 akhir sementara dia baru saja menerobos. Perbedaan dua level bukanlah pukulan yang besar. Dia menambahkan, saya sebenarnya memiliki seni rahasia. Jika saya berusaha sekuat tenaga, saya dapat melukai Anda dan membunuh Anda. Namun, saya khawatir tentang keselamatan saudari muda Liu, jadi saya tidak menggunakannya. Feng Feiyun mencibir, kamu hanya akan mati lebih cepat dariku jika kamu menggunakannya. Kamu, Yesyuan merasa bahwa Feng Feiyun terlalu sombong. Meskipun dia kehilangan satu gerakan, dia tidak berpikir bahwa dia lebih lemah dari Feng Feiyun. Feng Feiyun pasti akan mati jika mereka habis-habisan. Liu Ruixin yang berada di punggung Feng Feiyun memutar matanya, Paman, kamu terlalu sombong. Jika kamu tidak menggunakanku sebagai sandera sehingga kakak senior Ye tidak dapat menggunakan kemampuan penuhnya, kamu akan kalah darinya. Sudah. Mutiara Sun Moon ini sangat mengagumi Yesyuan dan Jun San Kian dan merasa bahwa mereka tidak akan kalah. Di sisi lain, gelandangan ini agak tercelah dengan trik kotor. Dia tidak bisa menyakiti kita bahkan jika dia menggunakan semua kemampuannya. Feiyun merasakan dua benjolan di punggungnya menekan lebih keras. Dia memikirkannya dan menyadari bahwa Liu Ruixin hampir terlempar beberapa kali selama pertarungan melawan Yesyuan. Kultifasinya di segel. Jika dia terpesona, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Dia tidak bisa membantu tetapi memeluk leher Feng Feiyun lebih erat. Tubuh lembutnya menekan punggung Feng Feiyun. Feng Feiyun benar-benar fokus pada pertarungan sebelumnya dan tidak menyadarinya sampai sekarang. Siapa yang membicarakan kita? Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Paman, jangan bilang kamu memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang aku. Ruixin menjadi berhati-hati. Lekuk tubuhnya yang indah mengencang saat kakinya yang panjang mengencang di pinggang Feng Feiyun. Postur tubuhnya menjadi lebih menawan. Yun Feiyun, aku akan melawanmu. Jun Sang Kian melangkah maju. Energi pedang keluar dari tubuhnya. Ketajaman di matanya menyebabkan udara berubah menjadi pisau yang tajam. Mata liur Ruixin berbinar. Bulu matanya melengkung dan bibirnya merah ceri. Wajahnya penuh pemujaan saat dia berkata, kakak Jun, beri pelajaran pada paman yang sombong ini. Buat dia berguling-guling di tanah dan mohon belas kasihan. Feng Feiyun berbalik dan memelototinya sebelum menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan melawanmu. Kamu tidak berani. Jun Sang Kian bertanya. Feng Feiyun tersenyum sebagai tanggapan. Ye Si Wan berkata bahwa jika aku dapat mengambil sepuluh gerakan darinya, dia akan membantuku mengambil pedang penekan cakrawala. Si Wan, apakah kamu masih menepati janjimu? Ekspresi Ye Si Wan sedikit berubah setelah mendengar ini. Dia sedikit kesal pada dirinya sendiri karena terlalu percaya diri. Dia tidak berharap Yun Feitian begitu sulit untuk dihadapi. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Ye Si Wan, mengingkari kata-katamu akan merusak reputasi Sun Moon. Feng Feiyun tersenyum dan berdiri di samping, siap menonton pertunjukan yang bagus. Tidak ada hari libur nasional. Pembaruan tidak stabil selama periode ini. Setidaknya ada dua pembaruan per hari. Bab 692 Ye Si Wan sangat berbakat dan mungkin menjadi White Moon Messenger of Sun Moon di masa depan. Kredibilitas sangat penting baginya. Menarik kembali kata-katanya akan sangat memengaruhi peluangnya untuk menjadi pembawa pesan baru di masa depan. Si Wan secara alami tidak akan benar-benar menyerang Jun San Kian. Dia juga tidak akan mengambil pedang dan menyerahkannya kepada Feng Feiyun. Itu hanya akan membuatnya menjadi lelucon yang lebih besar. Dia menunggang harimau dan tidak bisa mundur sekarang. Nona Ye, aku akan melakukannya untukmu. Li Xiaonan berdiri di langit dengan cahaya warna-warni di sekelilingnya. Dia memiliki temperamen yang transcendent. Dia mengendalikan pulau terapung untuk turun. Pulau terapung yang besar itu memiliki tebing curam, air terjun yang mengalir, dan pohon pinus kuno yang menggantung terbalik. Itu seperti gunung ilahi yang abadi. Dia seperti makhluk abadi yang dibuang turun dari langit, ditemani oleh pelayan cantik yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya iri pada orang lain. Seseorang mengenalinya dengan ekspresi terkejut, saya tahu ada seseorang di langit, tidak menyangka itu adalah favorit surga, Li Xiaonan. Li Xiaonan terkenal dan hampir tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Dia adalah salah satu dari lima murid Dewa Roh Suci dan mewakili sekte tertinggi. Banyak anak muda jenius di sini tergoda setelah melihat Li Xiaonan. Namun, mereka merasa rendah diri setelah melihat empat pelayan pedang dan enam belas utusan musik. Pelayan ini sangat elegan. Hanya beberapa wanita cantik terkenal seperti Li Ruixin dan Ye Si Wan yang bisa melampaui mereka. Ye Si Wan juga terkejut. Dia belum pernah bertemu Li Xiaonan sebelumnya, jadi mengapa dia membantunya? Yang nobel Li, ini urusan sekte kami. Dia berkata. Li Xiaonan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan riang, Aku selalu memandang rendah pria yang menculik wanita. Tidak peduli seberapa besar permusuhan yang kamu miliki, kamu tidak boleh menggunakan gadis yang lemah sebagai sandera. Dia jelas menyiratkan bahwa Feng Feiyun adalah orang yang tercelah. Banyak pembudidaya wanita tergerak oleh keanggunan dan kebenarannya. Mata mereka dipenuhi dengan kegilaan. Bahkan Liu Ruixin di punggung Feng Feiyun tidak pergi. Matanya berbinar saat dia meraih lengan Feng Feiyun dengan pemujaan. Ini, ini adalah legenda kedua di daftar teratas, Li Xiaonan. Dia sangat, sangat tampan, sangat anggun, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Ruixin agak tergila-gila tapi itu bisa dimaafkan. Lagi pula, tidak banyak wanita yang tidak tergila-gila dengan Li Xiaonan. Bahkan mutiara dari sekte abadi ini tidak terkecuali. Kebanyakan wanita tidak kebal terhadap pria tampan, ahli, dan jenius, belum lagi kombinasi ketiganya Xiaonan. Ada terlalu banyak legenda tentang Li Xiaonan dengan hampir tidak ada kekurangan. Orang suci dari sekte abadi, putri bangsawan, putri kekaisaran, dan putri bangsawan penuh dengan fantasi tentang dia. Dia adalah pangeran di atas kuda putih yang paling banyak dibicarakan oleh semua gadis. Bagaimana mungkin mereka tidak tergila-gila dengan Li Xiaonan yang berdiri tepat di depan mereka? Ini membuat beberapa pembudidaya laki-laki sangat tidak senang. Bos kedua meniup janggutnya dan memelototi Li Xiaonan. Matanya mengeluarkan niat membunuh yang menakutkan saat dia mengayunkan kapaknya. Li Xiaonan, datang dan rasakan kapak saya. Bocah kecil, mengapa kami memanggilmu bos kedua? Apa kau mendengarnya? Wu Ji Wu berteriak. Para bandit membuat nama panggilan acak lagi, menyebabkan penonton tertawa terbahak-bahak. Jun Sang Kian juga agak kesal, Li Xiaonan, ini urusan sekte kita, orang luar tidak perlu ikut campur. Long King Yang, sebaliknya, sangat tertarik pada Li Xiaonan. Dia dengan lembut duduk dan berkata, Xiaonan, jika kamu menang melawan gelandangan Yun Feitian, aku akan mentraktirmu anggur yang enak. Banyak gadis juga menyuarakan dukungan mereka untuk Li Xiaonan dan Yun Feitian. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa jika Li Xiaonan bisa mengalahkan Yun Feitian, dia akan tidur dengannya selama satu malam. Ini adalah bos keempat Huang Feng, si Flower. Para bandit lain memandang rendah dirinya dan ingin menelanjanginya. Li Xiaonan bukan yang terkuat di antara para jenius muda, juga bukan yang tercantuk. Apa yang membuat kalian begitu bersemangat? Seorang gadis nakal menyelam mereka, Li Xiaonan bukanlah yang terkuat di antara para jenius muda, juga bukan yang tercantuk. Ini adalah gadis pertama yang memandang rendah Li Xiaonan. Suaranya renyah dengan sedikit kemudahan dan manis, hampir seperti sedang bernyanyi. Namun, tidak ada yang bisa melihat di mana dia berada. Dari mana asal gadis kecil yang tak tahu malu ini? Apakah kamu tahu siapa Li Xiaonan atau tidak? Pernahkah Anda mendengar tentang tindakan heroiknya? Putri seorang master sekte dari sekte besar berkata dengan marah, tidak membiarkan siapapun meremehkan idola mereka. Gadis lain dengan bangga berkata, Li Xiaonan tidak pernah kalah dalam hidupnya dan tidak pernah terluka dalam perkelahian. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyapu para kultifator sesat dan menyelamatkan sekelompok gadis tak berdosa. Dia tidak menunjukkan rasa takut bahkan setelah menyinggung Tuan Sesat. Dia berasal dari latar belakang yang sederhana tapi dia lebih sombong dan berbakat daripada mereka yang berasal dari klan besar. Tidak ada seorang pun di generasi ini yang bisa dibandingkan dengannya. Li Xiaonan tidak menunjukkan kegembiraan apapun setelah mendengar pujian mereka. Dia tetap tenang dan tidak mengganggu mereka juga. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan santai. Suara gadis itu terdengar lagi, jika kakakku ada di sini, dia bisa menamparnya ke tanah dengan satu tamparan. Kau sangat bodoh. Ada banyak orang jenius di Jin saat ini, tapi tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Li Xiaonan sepuluh kali lipat. Seorang lelaki tua berkata, banyak orang lain mengangguk setuju. Kekuatan Li Xiaonan memang tak tergoyahkan. Noble Flawless muda, Su Yun, jelas lebih jantan dari Li Xiaonan. Bakatnya juga tidak lebih lemah dari Xiaonan. Gadis itu menambahkan. Seorang putri surga yang bangga menghela nafas, sayangnya, yang Noble Flawless terlalu playboy. Setelah dia menjadi buta, dia hanya mencintai Ji Yun Yun. Sekarang, dia telah meninggalkan dinasti Jin untuk berkeliling dunia bersamanya. Gadis itu melanjutkan, Li Xiaonan adalah jenius nomor satu generasi muda. Setidaknya, kakakku lebih berbakat darinya. Ada juga yang nomor satu di daftar atas, tidak ada, dan nomor satu di daftar bawah, Long Luofu. Tidak ada yang bisa membantah poin ini, tapi siapa saudara laki-laki yang dibicarakan gadis muda ini. Seseorang yang berani memprovokasi Li Xiaonan jelas bukan orang biasa. Beberapa pembudidaya yang lebih cerdas memandang ke arah langit malam dengan sedikit kebijaksanaan di mata mereka. Mereka jelas menebak siapa gadis muda itu. Dari mana gadis gila ini berasal. Keempat pelayan pedang di belakang Li Xiaonan semuanya adalah wanita cantik yang menghancurkan kerajaan. Jubah putih mereka berkibar tertiup angin, memperlihatkan fitur dan lekup tubuh mereka yang indah. Mereka bertindak seolah-olah Li Xiaonan adalah dewa yang tidak akan membiarkan siapapun berbicara buruk tentangnya. Keempat sword servant menyerang pada saat yang sama, memegang empat pedang kelas spirit. Ki pedang dari pedang itu sangat tajam dan mempesona. Mereka berubah menjadi empat sosok cantik yang melesat ke langit. Pedang Ki sangat kuat dan tampaknya memiliki kekuatan untuk mengobrak abrik langit. Keempatnya adalah mandat surga tingkat lima puncak. Masing-masing dari mereka adalah tiran dalam hak mereka sendiri. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya formasi pedang gabungan mereka. Banyak orang terkejut. Mereka berpikir bahwa mereka melebih-lebihkan Li Xiaonan tetapi setelah melihat keempat pelayan pedang, mereka menyadari bahwa mereka masih meremehkannya. Hanya pelayannya sekuat ini, seberapa kuat dia sendiri. Pantas saja dia berani menantang gelandangan Yun Feitian. Boom, boom, boom. Empat pelayan pedang jatuh dari langit, semuanya kalah. Cahaya roh di tubuh mereka meredup, dan pedang roh di tangan mereka diambil. Li Xiaonan sedikit mengernyit dan menangkap mereka. Baru kemudian dia menyadari bahwa kultivasi mereka disegel. Jika bukan karena dia, mereka pasti sudah jatuh ke tanah. Mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Empat pelayan pedang yang kuat langsung dikalahkan oleh seorang gadis di atas kehilangan pedang mereka. Hanya Li Xiaonan yang cukup berani untuk memberikan harta roh pelayannya. Sayangnya, dia tidak akan bisa mengeluarkan empat pedang lagi. Aneh, suara gadis itu tidak terdengar lebih tua dari 20 tahun. Bagaimana kultivasinya bisa begitu mengerikan? Apakah dia hantu atau sesuatu? Seseorang mengaktifkan mata spiritualnya, ingin menemukan gadis yang berbicara. Namun, langit sangat luas, dan tidak ada satu orang pun dalam jarak ribuan mil dari langit berbintang. Ini sebenarnya hanya empat dari pedang roh kelas terendah. Pria kecil terlalu pelit dengan pelayanmu. Kamu benar-benar berani mengeluarkan pedang roh kelas rendah seperti itu. Gadis muda itu menghela nafas, dan ada sedikit nada main-main dalam suaranya. Kemudian, suara empat pedang patah terdengar dari atas. Boom, boom, suaranya seperti tanah longsor. Gadis muda itu benar-benar mematahkan keempat pedang itu dan menjatuhkannya. Feng Feiyun memiliki ekspresi lucu saat dia menatap gunung terapung di atas Lixiaonan. Ini adalah harta roh Lixiaonan, pulau terapung. Suara gadis itu berasal dari sana. Dia masih muda dan polos. Empat pedang dipatahkan oleh seorang gadis. Ini adalah kerugian besar. Bahkan Lixiaonan tidak mampu membeli ini. Apalagi gadis ini katanya pelit. Pelit. Mengapa Anda tidak pergi dan mengambil empat harta roh dan lihat apa yang terjadi? Lixiaonan, apakah kamu berani melawan hewan peliharaanku? Jika kamu bisa menang, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Gadis itu berbicara lagi, dan kemudian dua meong datang dari sampingnya. Meongnya lembut, dan kucing itu sepertinya baru saja bangun. Laiti, kamu hanya tahu cara tidur. Kamu semakin gemuk. Kamu kucing, kenapa kamu mengunyah tulang? Gadis itu dengan marah menggulung lengan bajunya dan menggunakan pergelangan tangannya yang seputih salju untuk meraih ekor kucing itu. Bab 693. Dia ingin Lixiaonan melawan hewan peliharaannya. Dia sengaja mencoba mempermalukan Lixiaonan. Pangeran Hongye terbang keluar dari hutan terdekat dengan cahaya kemasan. Dia tampak seperti kera dewa dan berteriak, Feng little demoness, di mana saudaramu? Suru dia keluar, aku ingin bertarung sampai mati bersamanya. Tongkat pengangkat surga Feng Feiyun membuat kian kehilangan senjata roh teratas selain kehilangan muka. Dia bersumpah untuk mengalahkan Feng Feiyun dan mengambil kembali tongkatnya. Sial, monyet-monyet besar itu ada di sini lagi. Laiti, ayo lari. Suara little demoness terdengar renyah. Matanya seperti air yang mengalir dengan alis yang sedikit melengkung. Dia duduk di punggung kucing putih itu dan terbang menjauh. Serangan Pangeran Hongye menghantam puncak gunung terapung, menghancurkan penghalang pelindung. Itu tidak mengenai little demoness dan hanya menghancurkan setengah dari gunung. Ini adalah salah satu harta roh Li Xiaonan, Pulau Langit. Xiaonan menjadi semakin marah setelah melihat pulau itu hancur. Jadi gadis itu adalah adik perempuan Feng Feiyun. Tidak heran mengapa dia begitu berani. Seperti saudara laki-laki, seperti saudara perempuan. Pangeran Hongye sangat kesal. Dia dipanggil monyet oleh iblis kecil ini dan tidak bisa menangkapnya bahkan setelah mengejarnya selama tiga hari. Dia licin seperti ikan, bisa melarikan diri setiap saat. Little demoness tidak lagi muda, sekitar 18 atau 19 tahun. Dia ramping dan anggun dengan dada yang mengjulang tinggi dan pinggang setipis pohon willow. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat dia mengenakan gaun putih. Matanya lembut dan menawan, tetapi ada juga sedikit kesenangan di dalamnya. Bibirnya sedikit melengkung menjadi senyuman jahat, menyebabkan jantung orang lain berdetak lebih cepat. Dia bukan lagi ekor kecil yang mengikuti di belakang Feng Fei Yun dan memegang pakaian Feng Fei Yun. Wajahnya yang mengemaskan telah sedikit dewasa. Matanya cerah dan alisnya panjang dan ramping. Wajahnya bahkan lebih cantik dari Liu Ruixin. Banyak orang tersentak setelah melihatnya. Seseorang melihat sekilas kecantikan Little Demoness dan menjadi tercengang, Feng's Little Demoness telah berubah menjadi Femme Fatale. Bahkan jika Namong Hongyan masih hidup, dia belum tentu secantik dia. Dia benar-benar cantik di tingkat malapetaka tapi sangat berbahaya. Dia dulunya adalah Little Demoness, tapi sekarang dia adalah Grand Demoness. Tentu saja, seorang pakar top memiliki pandangan penuh harapan di matanya, saya mendengar Feng Fei Yun dan Little Demoness sangat dekat. Jika kita bisa menangkapnya, kita bisa memaksa Feng Fei Yun untuk menunjukkan dirinya. Kata-kata ini mencerahkan semua orang. Tidak ada kekurangan orang pintar di sini dan mereka langsung mengerti. Seorang Master Sekte menyeringai, saya khawatir ini adalah tujuan orang-orang kian. Mereka ingin menangkap Little Demoness dan memaksa Feng Fei Yun untuk menunjukkan dirinya sehingga mereka dapat mengambil kitab suci darinya. Rencana yang bagus. Little Demoness duduk di punggung kucing putih itu. Dia memiliki pinggang yang ramping dan tubuh yang lembut. Dia memiliki kecantikan penggulingan kerajaan yang memukau para jenius seperti Xiaonan, Beiming Potian, dan Jun San Kian. Jika dia bukan adik perempuan Feng Fei Yun, beberapa dari mereka pasti sudah menjadi pelamarnya. Kucing putih itu sangat agung. Itu menjadi seukuran harimau, dan seluruh tubuhnya seputih salju. Bulunya berkilau dan tembus cahaya, dan memiliki sembilan ekor berbulu. Itu memiliki sepasang mata bundar yang seperti ember, dan ada angka sembilan di dalamnya. Itu tercermin di dahinya, dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kultifasi pangeran Hongye tidak rendah tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh lengan Little Demoness. Dia tertawa riang, monyet besar, kamu bahkan tidak bisa menangkap kucing. Bagaimana kalau makan buah persik untuk menambah kekuatanmu? Matanya berputar, dan dia benar-benar mengeluarkan buah persik yang berkilau dan bening. Ini adalah persik roh, dan buahnya hanya akan dipanen setiap seribu tahun sekali. Itu sangat berharga, dan tidak ada yang tahu dari mana dia mengambilnya. Dia bahkan dengan murah hati melemparkannya, seolah-olah dia sedang memberi makan monyet. Pangeran Hongye sangat marah hingga dia hampir batuk darah. Beraninya dia diperlakukan seperti monyet. Namun, dia masih mengulurkan tangan dan menangkap persik roh. Ini adalah buah roh yang hanya bisa ditemukan dengan keberuntungan, dan memakannya akan menyelamatkannya dari kultifasi selama bertahun-tahun. Tapi begitu dia meraihnya, dia merasa ada yang tidak beres. Dia ingin membuang buah persik itu, tetapi sudah terlambat. 30 jimat di dalam buah persik keluar dan meledak dengan lebih dari 30 sambaran petir hitam. Mereka memukulnya seperti 30 pedang surgawi hitam, menghanguskan seluruh tubuhnya. Terutama lengan yang memegang buah persik, rusak parah dan hampir lumpuh. Dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Little Demones ini terlalu penuh kebencian. Dia memiliki begitu banyak trik di lengan bajunya. Dia mengejarnya selama tiga hari dan ditipu tujuh kali. Dua di antaranya hampir merenggut nyawanya. Jika dia tidak menyerap bintang emas dan memurnikan cairan emas, memberinya fisik yang jauh lebih kuat daripada orang biasa, dia pasti sudah mati sekarang. Banyak orang di tanah memiliki garis hitam di dahi mereka. Mereka bisa merasakan kekuatan jimat di dalam buah persik. Mereka akan berubah menjadi abu sekarang jika mereka dipukul. Tiga gelombang besar datang dari kehampaan. Tiga lelaki tua setinggi 4 meter menginjak tiga kerangka dan muncul di bawah langit berbintang. Masing-masing melepaskan sihir yang seperti semburan gunung, menyelimuti seluruh langit. Ini adalah tiga pakar top dari Kian. Mereka mengembangkan teknik penyempurnaan fisik dan seni sihir kuno. Mereka menggunakan seni ini untuk menyegel langit dan menjebak little demoness di dalamnya. Dinasti Kian adalah negara dukun dan pembudidaya fisik. Sistem kultivasinya mirip dengan jiang kuno, tetapi berkali-kali lebih makmur. Mereka juga menyembah dewa sihir surgawi dan memiliki kuil dewa penyihir. Namun, kuil dewa penyihir di dinasti Kian sangat bergensi. Itu setara dengan kuil naga besar di dinasti Tianlong dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Kuno Jiang Barbarians hanya bisa hidup dalam pengasingan di Jin dan ditangkap sebagai budak. Mereka dianggap barbar yang tidak beradab. Namun, lebih dari 90 persen populasi Kian adalah orang barbar. Di mata mereka, pembudidaya dari Jin tidak lebih dari budak yang lemah. Ketiga lelaki tua ini adalah ahli yang memolah sihir dan fisik dari keluarga kekaisaran. Energi sihir mereka ganas seperti tiga lubang hitam yang melahap semua cahaya untuk menekan little demoness. Sial! Monyet-monyet tua ini juga ada di sini. Little demoness membanting ke kiri dan ke kanan dengan lengannya yang ramping. Gaunnya berkibar tertiup angin saat dia berdiri di belakang kucing putih seperti peri. Dia melepaskan angin kencang satu demi satu untuk menghancurkan seni sihir dari ketiga lelaki tua itu. Cahaya berwarna giyok meletus dari tubuhnya saat dia menganyam seni sihir seperti ular yang cantik. Tidak ada satu cahaya pun yang bisa menyentuhnya. Haha, little demoness dari Feng, kamu tidak akan bisa kabur hari ini. Kami telah membawa tiga mayat dari kuil dukun yang bisa membekukan ruang. Tidak peduli seberapa liciknya kamu, kamu tidak akan bisa kabur hari ini. Seorang lelaki tua menendang kerangka di bawah kakinya, membekukan ruang dan menyegel sebidang tanah itu. Kerangka itu duduk bersila di udara, dan dukun ki di tengkorak itu mengalir. Garis pola dukun mengalir keluar dari matanya. Little demoness dengan lembut menggigit bibirnya dan menjulurkan lidahnya. Matanya berkilat aneh saat dia berkata, kamu monyet tua menggertak yang muda, tidakkah kamu malu menggertak gadis kecil sepertiku? Kakakmu, Feng Feiyun, adalah iblis sementara kamu adalah iblis wanita kecil pembunuh. Jangan bertingkah menyedihkan di depanku, itu tidak berguna. Selama aku bisa membunuhmu, jadi bagaimana jika aku menindas yang muda? Pria tua lainnya juga menendang kerangka di bawah kakinya, dan dia melayang di atas hamparan tanah lainnya. Hamparan besar saman light keluar dari matanya, mengunci arah lain, dan tekanan besar turun, menyebabkan tanah bergetar. Kilatan jahat melintas di matanya saat dia dengan sedih berkata, kalian adalah orang-orang yang membunuh tanpa berkedip. Penggarap klan saya disergap oleh kalian dan semua orang terbunuh. Hanya saya yang berhasil melarikan diri. Jika saya menemukan saudara laki-laki saya, dia pasti akan memberimu pelajaran. Air mata berkedip di matanya dengan ekspresi sedih. Dikelilingi oleh tiga lelaki tua dari tingkat raksasa di atas tiga mayat yang membekukan ruang itu seperti tiga gunung yang menekan kepalanya. Banyak orang memiliki ekspresi simpatik di wajah mereka. Mereka tidak senang dengan ketiga lelaki tua dari kian. Mereka adalah raksasa yang telah berkultivasi selama ratusan tahun, namun mereka bersekongkol melawan seorang gadis kecil. Ini terlalu memalukan bagi mereka. Tentu saja, tidak ada yang berani mengejek mereka. Bagaimanapun, mereka mewakili kian. Dinasti kian telah mengirim banyak ahli ke gunung Kuali Perunggu kali ini. Selain ketiga lelaki tua itu, ada empat penyihir legendaris lainnya yang telah memasuki gunung Kuali Perunggu. Bahkan jika seseorang bisa mengalahkan ketiga lelaki tua itu, mereka masih takut pada mereka. Tidak ada yang berani menyinggung seluruh dinasti kian. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena kakaknya adalah Feng Feiyun. Di bawah, ekspresi Feng Feiyun menjadi dingin. Meskipun dia tidak terlalu merasa memiliki Feng, darahnya masih mengalir dinadinya. Orang-orang dari kian ini telah melewati batas dan membuatnya marah. Liu Ruixin yang berada di punggung Feng Feiyun sedikit mengernyit. Matanya penuh dengan kekesalan, Feng Feiyun adalah iblis tetapi saudara perempuannya tidak bisa disalahkan. Monyet-monyet dari kian ini agak menyebalkan. Kakak senior Jun, kakak senior Ye, kenapa kamu tidak pergi membantunya? Lebih baik tidak terlibat. Kian memiliki dasar yang dalam dengan banyak ahli. Begitu kita mengambil tindakan, kita akan menjadi musuh besar bagi Sun Moon. Kata Jun Sang Kian. Ye Si Wan juga tidak ingin melakukan apapun. Liu Ruixin kecewa. Bagaimana dia bisa melawan prinsipnya hanya karena dia takut membuat musuh? Namun, secercah cahaya muncul di matanya saat dia menatap Li Xiaonan dengan kagum. Tuan Mudali, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memandang rendah pria yang menculik wanita? Tidak peduli seberapa besar dendam yang kamu miliki, kamu harus menggunakan gadis lemah sebagai sandera, kan? Li Xiaonan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Si iblis kecil memang eksentrik dan telah melakukan banyak perbuatan jahat. Jika kita bisa menangkapnya dan memaksa iblis pembunuh itu, Feng Feiyun, untuk menyerah, itu bukanlah ide yang buruk. Bab 694 Liu Ruixin mengerutkan alisnya, merasa sedikit kecewa pada Li Xiaonan. Para jenius dan tetua ini semua ketakutan. Mereka sangat proaktif dan benar saat berperang melawan Yun Feitian. Namun, saat menghadapi raksasa seperti Kian, mereka semua ketakutan. Ini menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Jun Sang Kian dan Yesi Wan, yang paling dia hormati, tidak terkecuali. Bahkan Li Xiaonan, yang paling dia kagumi, adalah tipe orang seperti ini. Pada saat ini, dia melihat niat pertempuran yang intens datang dari gelandangan ini, Yun Feitian. Dia cukup terkejut. Kian Kultifator benar-benar tidak tahu malu. Carilah Feng Feiyun sendiri jika kamu berani. Mengapa kamu harus begitu kejam pada seorang gadis kecil? Feng Feiyun mencibir. Niat bertarungnya semakin kuat. Buda Naga Azure di tangannya mengeluarkan suara bel keras yang bergema beberapa ratus mil. Tiga lelaki tua dari Kian tersipu dan menatap Feng Feiyun dengan tatapan peringatan. Paman Fagabon, mata Liu Ruixin berkilat. Dia tiba-tiba merasa bahwa gelandangan ini menjadi lebih tinggi setelah melihat mata tajam Feng Feiyun. Bahkan Li Xiaonan tidak berani mengkritik Kian tapi orang ini berani melakukannya. Dia sama sekali tidak takut pada ketiga lelaki tua itu. Banyak orang bahkan dapat meninggalkan wanita dan orang tua mereka sendiri di hadapan kekuasaan dan melarikan diri sendirian untuk menghindari keterlibatan. Ada terlalu sedikit orang yang bisa berdiri di hadapan kekuatan absolut. Jika orang-orang ini bukan orang bodoh, maka mereka pasti orang yang berani dan berani. Gelandangan ini adalah orang seperti itu. Pangeran Hongye berkata, Feng Feiyun mengambil salah satu senjataku, wajar bagiku untuk menggunakan saudara perempuannya sebagai gantinya. Jika Feng Feiyun yang mengambil senjatamu, itu berarti kultifasimu lebih lemah darinya. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya kembali namun kamu malah ingin menangkap saudara perempuannya. Ini bukan sesuatu yang orang biasa lakukan. Titik-petik 2 Feng Feiyun mengejek Ekspresi pangeran Hongye berubah. Dia tahu bahwa kultifator pengembara sengaja memprovokasi dia. Matanya menyipit dan dipenuhi amarah. Cahaya kemasan bersinar dari lengannya saat dia berkata dengan dingin. Jika kamu berani mengatakan sepatah katapun, kamu akan menjadi musuh seluruh dinasti Kian. Feng Feiyun tidak takut sama sekali. Cahaya kemasan di sekelilingnya membuatnya tampak seperti patung. Dia mencibir, hanya sebuah dinasti. Kamu bisa menakuti orang lain tapi bukan aku. Paman Fagabon, keren sekali, aku mendukungmu. Liu Ruixin sangat bersemangat, terinfeksi oleh dominasi dan keberanian Feng Feiyun. Seolah-olah dia telah menyatu dengan Feng Feiyun. Dia meninju bahu Feng Feiyun dengan penuh semangat, siap bertarung sampai mati dengan dinasti Kian. Feng Feiyun mengerutkan kening. Gadis ini sangat berani dan berbeda dari pembudidaya lainnya. Dia memiliki rasa keadilan yang kuat. Feng Feiyun tidak ingin menyeretnya bersamanya. Feng Feiyun melepaskan ikat pinggangnya dan menurunkannya. Dia melepas segel di dantiannya dan menepuk bahunya, Liu Ruixin, kan? Aku akan mengingatmu, Paman. Anda gadis yang baik, tetapi ada beberapa orang yang tidak mampu Anda sakiti. Paman, kamu benar-benar membiarkanku pergi. Liu Ruixin mengedipkan matanya yang indah. Sosoknya lembut dan halus, dan suaranya sejelas aliran yang mengalir. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Feng Feiyun balas. Sebelum dia bisa menanyakan hal lain, Yesi Wan terbang ke sampingnya dan membawanya pergi. Setelah menurunkan Liu Ruixin, Feng Feiyun mengangkat bel dan mengayunkannya ke pangeran Hongye. Berdebar Dengan lonceng, lonceng naga azure tumbuh hingga ketinggian 99 meter dan bentrok dengan pangeran Hongye seperti gunung. Pangeran Hongye menggunakan Golden Holy Clearway dan tubuhnya tumbuh lebih tinggi seperti binatang dewa emas, meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Seluruh langit bergetar, gelombang emas menyapu, dan lonceng Buddha terus berbunyi. Setiap kali terguncang, itu akan menyebabkan banyak kehancuran. Sebidang tanah ini benar-benar hancur. Yun Feiyun, di sisi lain, tampaknya memiliki persediaan energi yang tak ada habisnya. Dia bertempur beberapa kali dan masih ganas seperti sebelumnya, benar-benar menekan sang pangeran. Bahkan dengan jalan suci emas, sang pangeran tidak dapat menghentikan lonceng 9.990.000 pound dan terpaksa mundur lagi dan lagi. Paman kultifator pengembara terlalu gagah berani. Bahkan seorang pangeran dari dinasti Kian tidak akan ragu untuk memukulinya. Aku baru saja melihatnya mematahkan bahu pangeran Hongye dengan satu serangan telapak tangan, menyebabkan darah emas mengalir keluar. Rui Xin sangat senang dan benar-benar berharap Paman tidak membiarkannya pergi. Dengan begitu, dia bisa bertarung berdampingan dengannya. Itu akan sangat memuaskan. Para pembudidaya di sini terkejut, bukan karena pembudidayaan gelandangan, tetapi karena keganasan pangeran Hongye. Dia belum menjadi raksasa, namun dia bisa melawan seorang gelandangan yang telah berkultifasi setidaknya selama 300 tahun. Pangeran Hongye memang salah satu dari lima murid Dewa Roh Suci, dia memiliki kekuatan untuk melawan raksasa. Kultifator pengembara ini hanya mampu memaksa pangeran Hongye ke posisi yang tidak menguntungkan karena dia telah berkultifasi beberapa tahun lebih lama dari pangeran Hongye. Pangeran Hongye pasti akan mengungguli dia dalam 10 tahun. Tidak ada yang mengira itu masalah besar bahwa kultifator pengembara mampu menekan sang pangeran. Bagaimanapun, dia telah berkultifasi selama ratusan tahun sementara sang pangeran hanya berkultifasi kurang dari lima puluh tahun. Ada perbedaan mendasar dalam bakat mereka. Ledakan. Akhirnya, Feng Feiyun menginjak bahu pangeran Hongye, mendorongnya ke tanah. Pangeran ingin membalas. Cahaya keemasan meletus dari tubuhnya saat dia melepaskan jalan suci emas pamungkas. Tinjunya sepertinya terbuat dari emas saat dia membalas dengan pukulan yang diarahkan ke kaki Feng Feiyun. Cara sakral bukanlah seni fisik terkuat. Bahkan jika kamu telah memurnikan cairan emas telar, fisikmu masih tidak bisa dibandingkan dengan milikku. Feng Feiyun juga melepaskan pukulan di bahu pangeran Hongye. Suara patah tulang bergema. Pukulan Feng Feiyun mematahkan tiga jari pangeran Hongye. Pangeran menjerit saat seluruh lengannya patah. Seni fisik nomor satu dari dinasti Qian, jalan suci emas, seperti selembar kertas bagi Feng Feiyun. Seseorang akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Nah, gelandangan ini telah menggunakan kekuatan fisik murni dari awal sampai akhir. Perlu diingat bahwa pangeran Hongye mengolah jalan suci emas, fisik yang sebanding dengan raksasa super. Namun, ia kalah dalam hal fisik dengan beberapa patah tulang. Ini tidak normal. Beberapa mulai mencurigai identitas gelandangan ini. Feng Feiyun menekan pangeran Hongye dengan belnya dan menyatakan, Orang-orang Qian, dengarkan. Jika kamu tidak berhenti sekarang, aku akan meledakkan kepala pangeranmu. Tiga lelaki tua yang bekerja sama melawan Little Demones mencibir. Mereka tidak percaya bahwa gelandangan ini berani melakukan apapun pada pangeran Hongye. Salah satu dari mereka bahkan mengejek, Kamu berani mengancam kami dengan penerus kian di masa depan. Jika kamu membunuh yang mulia, kamu akan tahu konsekuensinya. Luf! Feng Feiyun tidak ragu dan memelintir salah satu lengan pangeran Hongye. Dia bahkan tidak memberi sang pangeran kesempatan untuk memasangnya kembali, mengubahnya menjadi lumpuh. Anda! Pria tua itu, yang tenang dan tenang beberapa saat yang lalu, sekarang gemetar di sekujur tubuhnya. Yang mulia salah satu lengannya terpelintir, menjadi lumpuh. Bagi para kultifator seperti mereka yang hanya mengolah jalur penempaan tubuh, itu merupakan pukulan besar bagi kultifasi mereka. Itu adalah kesalahan besar dalam kultifasi mereka, dan mereka mungkin tidak akan pernah bisa mendaki ke puncak lagi. Gelandangan ini terlalu berani. Ini sama dengan mengubah pangeran Hongye menjadi lumpuh. Perlu diingat bahwa pangeran Hongye adalah jenius nomor satu Kian, kebanggaan klan kerajaan. Dia telah terpilih sebagai penerus berikutnya. Sayangnya, dia lumpuh di luar gunung Kuali Perunggu. Jika berita ini sampai ke Kian, orang-orang tua yang dikirim ke sini untuk melindungi pangeran ini akan kehilangan akal. Para pembudidaya di tempat kejadian terkejut. Kali ini, akan ada gempa besar. Dinasti Kian pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Kultifator nakal ini pasti akan mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kenapa kalian tidak berhenti? Feng Feiyun masih setenang biasanya. Ketiga lelaki tua itu tidak bisa tenang lagi. Mata mereka penuh amarah. Menangkap little demoness tidak penting saat ini. Yang paling penting adalah menangkap pembudidaya gelandangan ini dan membawanya kembali ke Kian. Kalau tidak, bahkan jika mereka mati, klan mereka akan terlibat. Seluruh klan mereka mungkin dimusnahkan. Mereka bertiga menyingkirkan kerangka mereka dan mengumpulkan ilmu sihir tertinggi di tangan mereka. Namun, pada saat ini, aura tak menyenangkan memenuhi seluruh ruangan. Semua orang merasakan aura ini, dan itu sangat menindas sehingga membuat mereka sulit bernapas. Apa yang sedang terjadi? Seseorang memucat, merasa seolah-olah langit akan runtuh. Ledakan. Cakar yang sangat ganas yang panjangnya lebih dari 100 meter terbentang dari kehampaan, menekan kepala tiga lelaki tua dari dinasti Kian. Ketiga lelaki tua itu terkejut dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka ingin melawan, tapi sia-sia. Dua dari mereka dihancurkan sampai mati dan berubah menjadi dua mayat berdarah. Orang tua terakhir nyaris berhasil melarikan diri, tetapi sebelum dia bisa pergi jauh, dia dihancurkan sampai mati lagi tanpa kekuatan untuk melawan. Ketiga raksasa itu mati dalam sekejap mata. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba dan melebihi ekspektasi semua orang. Sebuah pertanyaan muncul di benak semua orang. Apa yang telah terjadi? Wow! Mayat ketiga raksasa itu ditelan oleh makhluk roh yang mengerikan. Itu melayang di langit dengan hanya setengah kepala dan satu cakar di atas awan. Itu memiliki rahang ganas yang mampu menelan gunung. Ini adalah raja binatang spiritual yang telah berkultivasi selama lebih dari 2000 tahun. Matanya seperti dua matahari yang mengambang di langit. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh dan sifat binatangnya sangat mengejutkan. Sepertinya ia ingin melahap semua orang yang hadir. Bab 695 Raungan binatang buas bergema lebih keras dari guntur. Seolah-olah dunia runtuh dan laut terbalik. Itu tak terhitung kali lebih kuat dari Feiyun's Fofurious Lion Roar. Beberapa ratus pembudidaya langsung dibunuh olehnya. Tubuh mereka meledak dan darah menodai tanah. Beberapa gunung dalam jarak 100 mil juga runtuh. The Spirit Beast King mengungkapkan dirinya. Tingginya lebih dari 1000 meter. Hanya salah satu cakarnya yang panjangnya lebih dari 100 meter. Itu meremas setengah tubuhnya keluar dari awan dan menempati seluruh langit. Dari bawah, orang hanya bisa melihat sepertiga tubuhnya. Orang tidak tahu apa itu, tapi auranya mengerikan. Para pembudidaya lantai enam gemetar di tanah. Bahkan Feng Feiyun merasa tubuhnya menjadi berat seolah sepuluh gunung menekannya. Ini, ini adalah aura dari Spirit Beast King. Seorang Spirit Beast King keluar dengan energi darah yang kental. Kehebatan pertempurannya sebanding dengan makhluk yang tercerahkan. Itu menjangkau dengan satu cakar dan menghancurkan ketiga raksasa sampai mati. Itu menelan mereka semudah membunuh tiga semut. Raja binatang itu menarik nafas dan angin kencang melanda dunia. Lebih dari seribu pembudidaya tersedot ke mulutnya. Feng Feiyun melihat dengan matanya sendiri bahwa bahkan si ajaib, Jun San Kian, digigit sampai mati dan ditelan. Hidup terasa begitu rapuh saat ini. Seorang jenius dari satu generasi mati dalam sekejap, bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Tujuh atau delapan pelayan pedang Lisia Onan dan enam belas utusan musik tersedot ke dalam mulut binatang itu. Hanya beberapa instrumen kuno yang tersisa di tanah. Mereka berbintik-bintik darah, menciptakan pemandangan yang indah. Ini adalah bencana besar. Itu datang sangat tiba-tiba, menyebabkan semua orang yang hadir menjadi khawatir dan ketakutan. Ini, ini adalah Spirit Beast King, itu benar-benar datang ke Bronze Cauldron Mountain. Seorang master sekte tergagap sambil gemetaran. Legenda kematian tanah tak berujung muncul kembali di benak setiap orang. Sebelumnya, karena binatang buas dan binatang roh di pinggiran tanah tak berujung telah menghilang, semua orang lengah. Mereka berpikir bahwa Endeless Land adalah tempat di mana mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Tapi sekarang, gigi semua orang berceloteh ketakutan. Apa? Binatang macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Seorang anak ajaib dari Sun Moon terbaring di tanah, tidak bisa bangun. Tubuhnya bergetar seolah-olah dia memiliki pendulum. Ini adalah kakak pertama, Xiao Tianyu. Saat pertama kali memasuki Endeless Land, dia penuh kesombongan. Tapi sekarang, dia sangat takut sampai kakinya berubah menjadi jeli. Sialan? Aku tahu hilangnya binatang roh di pinggiran tanah tak berujung itu tidak normal. Mungkinkah binatang buas dan binatang buas yang kuat itu semuanya dikumpulkan oleh Raja Binatang Buas untuk membunuh semua pembudidaya yang datang ke Gunung Kuali Perunggu? Saat pikiran ini terlintas di benak Feng Feiyun, seluruh dunia bergetar dengan suara yang menusuk telinga. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dengan energi ganas. Semua orang merasa seperti akhir dunia telah tiba. Banyak tetua dari Sekte Fana jatuh ke tanah karena ketakutan. Awuwo. Spirit bisking yang melayang di langit mengeluarkan raungan keras lainnya. Suara itu menempuh jarak ribuan mil. Binatang buas dan makhluk roh yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah ini, mengguncang langit dan bumi. Raungan binatang buas naik dan turun, seolah-olah pasukan yang terdiri dari ribuan orang dan kuda sedang menyerang mereka. Tiga burung flaming berbulu hitam yang telah dibudidayakan selama seribu tahun adalah yang paling cepat tiba. Masing-masing memiliki panjang lebih dari seratus meter, dan nyala api di tubuh mereka menerangi langit. Mereka seperti tiga gunung berapi yang terbang dan mengeluarkan teriakan keras. Di tanah, tujuh atau delapan naga banjir seperti ular dengan cepat merangkak mendekat. Tubuh mereka tidak berbeda dengan naga sungguhan, dan mereka juga makhluk roh yang telah berkultivasi selama seribu tahun. Tubuh mereka berisi garis keturunan naga asli, dan kekuatan pertempuran mereka sangat menakutkan. Mereka meludahkan beberapa sambaran petir dari jarak ratusan li, membunuh sekelompok besar pembudidaya. Ada lebih dari seratus binatang spiritual yang bergegas mendekat. Semua binatang spiritual dan burung ganas di garis luar seratus ribu tanah dan sungai tampaknya telah mengelilingi mereka. Beberapa binatang spiritual berbicara dengan suara kasar, bunuh semua manusia yang menginvasi seratus ribu tanah dan sungai. Jangan biarkan hidup. Di belakang mereka ada binatang yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti lautan binatang buas yang tak ada habisnya. Semua orang terkejut. Feng Feiyun adalah yang pertama bereaksi. Dia mengabaikan pangeran berlengan satu dan mengangkat loncengnya, lari ke gunung kuali perunggu atau semua orang akan mati sebagai makanan untuk binatang buas. Feiyun berubah menjadi sinar dan mendarat di sebelah Little Demones. Dia masih linglung dengan wajahnya yang cantik dan bibirnya yang berkilau, jelas terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Feiyun menamparkan pantatnya dan berkata, Tunggu apa lagi? Lari! Little Demones secantik peri dari sembilan surga. Payudaranya montok dan pantatnya sedikit gagah. Tidak ada yang berani menamparkan pantatnya sebelumnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk marah. Dia menggosok pantatnya dan memelototi Feng Feiyun sebelum melompat ke punggung waiti dan terbang menuju gunung kuali perunggu. Banyak orang terbangun oleh raungan Feng Feiyun. Mereka berlari menuju kuali perunggu tanpa ragu, termasuk Lisiaonan dan pangeran berlengan satu. Tidak ada yang berani berlama-lama. Makhluk roh itu bergegas maju dan membunuh kelompok orang yang paling lambat sebelum mengejar mereka ke gunung kuali perunggu. Raja binatang buas roh meraung dan melintas ke gunung kuali perunggu di saat berikutnya. Gunung kuali perunggu bukan hanya satu gunung. Itu adalah pegunungan yang tak terbatas. Api merah menyebar bermil-mil dan tanahnya hangus menjadi warna kemasan. Ini adalah reruntuhan kuno, dan ada zona bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh kesengsaraan. Pada saat yang sama, ada juga peluang yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin seseorang dapat menggali beberapa obat berharga yang langka, bahan ilahi untuk menyempurnakan senjata roh, atau bahkan harta yang tertinggal dari zaman kuno. Saat Feng Feiyun melangkah ke gunung kuali perunggu, dia merasakan bahaya yang tak terlukiskan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada dunia luar. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Makhluk roh mengejarnya sehingga dia memejamkan mata dan bergegas maju. Feiyun berlari lebih dari seribu mil di kuali perunggu sebelum mengibaskan binatang buas itu. Sayangnya, dia menemukan dirinya tersesat. Gunung kuali perunggu sepertinya tidak ada habisnya. Feng Feiyun tidak berani terus berlarian. Indra spiritualnya mengatakan kepadanya bahwa ada bahaya yang mendekat. Namun, sekelilingnya dipenuhi dengan bebatuan emas. Tidak ada satu helai rumput pun yang terlihat. Hanya ada api yang keluar dari celah-celah bebatuan. Suhunya sangat tinggi. Siapapun di bawah mandat surga akan terluka parah jika tersentuh olehnya. Suhunya sangat tinggi. Seolah-olah dia telah melompat ke tungku. Pakar top umat manusia semuanya memasuki gunung kuali perunggu sebelum saya. Mengapa saya tidak bisa merasakan kehadiran mereka? Feng Feiyun merasa aneh. Seolah-olah dia tiba-tiba terputus dari dunia. Dia tidak bisa melihat satupun makhluk hidup. Tidak heran seseorang seperti raja sesat terjebak di sini selama lebih dari seribu tahun. Tempat ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa diprediksi dengan akal sehat. Feng Feiyun merasa ada sesuatu yang menatapnya dari belakang. Namun, dia tidak bisa melihat apapun setiap kali dia berbalik. Seolah-olah dia telah menabrak hantu. Feng Feiyun mencoba menenangkan dirinya dan berjalan kembali. Dia tidak ingin pergi terlalu jauh ke gunung. Namun, Feng Feiyun berjalan lebih dari 2000 mil dan masih tidak dapat menemukan pintu masuk. Sebaliknya, dia merasa seperti pergi lebih dalam ke gunung. Hati Feiyun tenggelam tetapi dia hanya bisa menguatkan dirinya dan terus maju. Setelah melewati lebih dari 10 gunung, hanya ada batu kuning dan tanah perunggu di depannya. Ada juga nyala api yang tak berujung. Bumi semakin panas dan semakin panas. Tiba-tiba, Feng Feiyun mendengar teriakan dari sebuah lembah. Dia bergegas dan melihat mayat di tanah dengan beberapa lubang seukuran kepalan tangan di kepalanya. Tampaknya telah dilubangi oleh sesuatu dengan darah yang masih mengalir keluar. Feng Feiyun memiliki kesan tentang kultifator ini. Itu adalah master sekte dari sekte di Air Child, raksasa setengah langkah. Feng Feiyun berhati-hati selama satu jam tetapi tidak ada yang muncul. Feng Feiyun dengan cepat meninggalkan area itu dan berlari ke arah yang berbeda. Feng Feiyun melakukan perjalanan selama dua hari dan tidak melihat satu pun makhluk hidup. Selain itu, dia menyadari fakta serius. Dia telah kehilangan arah. Pada malam dua hari kemudian, Feng Feiyun akhirnya menemukan sebuah gunung khusus. Itu hitam dengan batu seperti cermin dengan kata-kata terukir di atasnya. Feiyun bergerak dan mendarat di sebelah batu besar. Tingginya tujuh meter dan kata-kata yang terukir di atasnya sudah lama sekali. Namun demikian, dia masih bisa melihat mereka dengan jelas. Sepuluh ribu gunung tandus, tanah kematian tak bertuan. Feng Feiyun membaca. Mungkinkah gunung Kuali Perunggu terbagi menjadi beberapa wilayah berbeda dan lokasinya saat ini adalah tanah kematian tak bertuan. Mungkinkah dia tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini dan terjebak di sini seperti raja sesat. Tidak, ini hanya pinggiran gunung Kuali Perunggu. Itu adalah area yang mencegah orang memasuki gunung Kuali Perunggu. Hanya dengan melewati area ini seseorang dapat memasuki interior. Selama lima hari berikutnya, Feng Feiyun masih belum meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, dia menemukan sisa-sisa pertempuran besar di sebuah lembah. Ada lubang selebar beberapa ribu meter yang sepertinya dibuat oleh palu. Gemuruh. Feng Feiyun merasakan pegunungan di dekatnya bergetar. Dia mendongak dan melihat kecantikan tertinggi berlari sejauh puluhan mil jauhnya. Itu adalah kebanggaan surga Sun Moon, Ye Si Wan. Teknik gerakannya sangat cepat, tapi ada badai merah di belakangnya yang bahkan lebih cepat darinya. Itu mengeluarkan suara wuhu yang keras, seolah-olah ada setan merah besar yang ingin melahapnya. Bab 696. Kultifasi Si Wan tidak buruk. Dia melambaikan tangan rampingnya dan mengangkat dua bukit yang tingginya lebih dari 100 meter. Dia melemparkan mereka ke belakang tapi itu sia-sia. Kedua bukit itu dengan mudah ditelan badai. Di dalam badai merah, ada dua suara retakan yang keras. Dua gunung kecil hancur, berubah menjadi pasir dan kerikil kuning, runtuh dalam badai. Batuan di gunung kuali perunggu sangat keras, sebanding dengan besi biasa. Namun, mereka hancur dalam sekejap. Seseorang dapat dengan mudah membayangkan apa yang akan terjadi pada seseorang jika mereka tersedot. Feng Feiyun tidak melakukan apapun. Dia mendarat di atas gunung yang terbakar dan menyilangkan tangan di depan dadanya seolah sedang menonton pertunjukan. Dia tertawa dari kejauhan, Si Wan, kamu juga raksasa. Badai saja bisa menakutimu seperti ini. Dia ramping dengan pinggang seperti pohon willow dan cahaya kabur di sekelilingnya. Dia secara alami melihat Feng Feiyun dan berkeringat. Dia memelototi Feng Feiyun dan berkata, ini bukan badai biasa. Itu bisa menyeret orang ke bawah tanah dan mengubur mereka selamanya. Bahkan raksasa tidak akan bisa bertahan jika mereka tersedot. Dia menggunakan kecepatannya yang cepat dan berubah menjadi meteor sebelum terbang menuju Feng Feiyun. Feng Feiyun secara alami merasakan kekuatan badai yang mengerikan. Gunung-gunung di jalurnya hancur dan berubah menjadi dataran. Feng Feiyun mencibir. Dia tidak akan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan karena dia ingin menarik badai kepadanya. Dia menggunakan swift samsara dan bergerak puluhan mil jauhnya untuk menghindari badai. Si Wan cukup terkejut. Dia berpikir bahwa kecepatan Feng Feiyun setara dengannya. Dia tidak berharap kecepatan sejati Feng Feiyun menjadi menakutkan ini. Dia mungkin tidak dapat mengejar bahkan dengan terobosan dalam kultifasinya. Tentu saja, Feiyun tidak menggunakan kecepatan penuhnya melawan Ye Si Wan, hanya 30 persen saja. Ledakan. Pada akhirnya, badai merah melanda dirinya. Dia melepaskan seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka semua dihancurkan oleh badai merah dan melahapnya sepenuhnya. Yun Feiyun, kamu tidak bisa hanya melihatku mati. Kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini sendirian. Mata cantik Si Wan memiliki sedikit kesedihan saat dia menatap Feiyun di kejauhan dengan tatapan menyedihkan. Feng Feiyun berdiri di sana tanpa niat melakukan apapun. Badai mulai menyusut dan berubah menjadi tangan raksasa yang menyeretnya ke bawah tanah. Dia tidak bisa menolak meskipun kultifasinya di tingkat raksasa. Wajahnya penuh horror. Di tengah jalan, sebuah tangan yang kuat menariknya ke belakang. Dia tahu bahwa itu adalah Feng Feiyun jadi jari rampingnya meraih tangan Feng Feiyun. Feng Feiyun memadatkan telapak tangan Buddha yang besar dan membantingnya ke tanah. Gelombang emas mengalir dari telapak tangannya ke tanah dan menghancurkan tanah. Dia menyeret Si Wan keluar dan memperlihatkan pinggangnya sebelum berubah menjadi sinar yang terbang lebih dari seribu mil sebelum berhenti. Badai tidak mengejarnya. Si Wan dikelilingi oleh pancaran cahaya. Tubuhnya seindah batu giyok dan kulitnya seputih salju. Dia membanting telapak tangannya di dada Feng Feiyun dan terbang seperti ular. Dia menggambar busur yang indah di langit dan mendarat di puncak yang jauh. Dia tersenyum dan menatap Feng Feiyun, Terima kasih atas bantuanmu, Paman Yun. Feng Feiyun bersiap agar telapak tangan ini tidak menyakitinya. Dia tersenyum dan berkata, Orang-orang mengatakan bahwa wanita berubah-ubah dan mengubah sikap mereka lebih cepat daripada membalik halaman. Saya tidak menyangka periye yang murni menjadi wanita seperti ini. Aku tidak menyangka Paman Yun menjadi orang yang tidak jujur. Kamu harus tahu bahwa jika Si Wan benar-benar ingin bertarung, telapak tangan itu akan merenggut nyawamu. Ekspresi Ye Si Wan menjadi serius saat dia melayang ke langit seperti makhluk abadi. Nyatanya, Si Wan tidak memiliki kesan buruk terhadap pria tersebut. Meskipun dia memiliki dendam dengan Sun Moon, dia tahu bahwa ini semua karena provokasi dari murid Sun Moon. Selain itu, dia tidak melakukan apapun pada mereka. Dia menangkap Li Uruik Sin tetapi tidak menyakitinya sama sekali. Pada akhirnya, dia membiarkannya pergi. Tentu saja, alasan sebenarnya mengapa Si Wan menganggapnya sebagai orang baik adalah karena dia berani melawan ahli dari Kian. Keberanian dan ketegasannya membuatnya lebih jantan daripada orang jenius seperti Li Xiaonan dan Jun San Kian. Ini adalah aspek yang paling terpuji dari dirinya. Inilah mengapa Si Wan tidak memiliki kesan buruk tentang identitas Feng Feiyun saat ini. Sebaliknya, dia sedikit mengagumi Feng Feiyun. Itu sebabnya dia memanggilnya paman seperti Li Uruik Sin. Feng Feiyun dengan lembut mengusap dadanya dan berbicara dengan suara tua, di mana gadis itu. Bukankah dia bersamamu? Ye Si Wan juga menjadi khawatir, mereka tersesat setelah memasuki gunung Kuali Perunggu. Bahkan raksasa seperti dia hampir mati di Kuali Perunggu. Li Uruik Sin, yang hanya berada di tingkat ketiga dari mandat surga, pasti menemui bencana dan meninggal di tempat yang berbahaya. Pintu masuk telah sepenuhnya diblokir oleh binatang roh dan binatang buas. Tidak ada jalan keluar. Satu-satunya cara adalah masuk lebih dalam dan meminta bantuan leluhur. Itulah satu-satunya cara untuk mengusir gelombang binatang itu. Kata Si Wan dengan tenang. Kuali Perunggu bahkan lebih berbahaya daripada gelombang binatang buas. Nenek Moyang dan Tuan yang masuk lebih dalam mungkin sudah mati. Mereka bahkan mungkin tidak bisa pergi. Ekspresi Feng Fei Yun tidak optimis. Ye Si Wan setuju dengan ini. Kuali Perunggu memang memiliki banyak tempat berbahaya. Banyak senior terkenal yang terjebak di sana. Ini hanya pinggiran dan dia hampir mati. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika mereka memasuki jantung Kuali Perunggu. Dia mengeluarkan peta yang digambar oleh Master Sekte yang kuat dalam sejarah Sun Moon. Sudut Kuali Perunggu digambar di sini bersama dengan pintu masuk dan jalan masuk. Beberapa tempat berbahaya juga ditandai. Peta itu hanya menunjukkan sudut kecil Kuali Perunggu tetapi masih luas dengan banyak lenmak. Masing-masing terpisah beberapa ribu mil. Legenda mengatakan bahwa Gunung Kuali Perunggu adalah medan perang para dewa. Aura pertempuran para dewa menciptakan tanah ini, abadi dan tak terbatas. Ujung lain dari Gunung Kuali Perunggu tampaknya terhubung ke kedalaman tanah tak berujung. Si Wan dengan cepat menyingkirkan peta itu, tidak ingin Feng Feiyun melihat tanda-tanda penting. Beberapa tempat di peta mencatat pertumbuhan beberapa bahan surgawi dan harta duniawi, dan beberapa tempat mencatat urat biji kuno. Wanita sangat pelit, kata Feng Feiyun. Ye Si Wan berbicara, peta ini digambar oleh Master Sekte terkuat dalam sejarah Sun Moon. Hanya lima salinan yang dibuat. Ini adalah harta tertinggi Sekte. Sudah cukup bagus untuk Anda lihat. Jika Anda bersedia bergabung dengan kami, saya akan membiarkan Anda melihat lagi. Si Wan tahu bahwa gelandangan ini sangat kuat dan ingin dia bergabung dengan Sun Moon. Dia menggunakan sudut Kuali Perunggu untuk menggodanya. Feng Feiyun tersenyum dan menggoda, jika Dewi Ye bersedia menikah denganku, maka aku akan menjadi anggota Sun Moon. Si Wan memelototinya, Paman, lihat berapa umurmu. Kamu masih mau makan buayan. Tetapi jika Anda mau, saya bisa memperkenalkan Anda kepada bibi bela diri. Meskipun dia telah berkultivasi selama lebih dari 300 tahun, dia masih muda dan cantik, sangat cocok untukmu. Untuk merekrutnya, dia menjadi mak comblang dan memperkenalkan bibi bela dirinya kepada Feng Feiyun untuk memenangkannya. Feiyun mengelus janggut di dagunya dan menggelengkan kepalanya, kalau begitu lupakan saja, jika kamu tidak ingin melihatnya, maka jangan. Paman, mengapa kamu tidak memikirkannya sedikit lagi? Bibi bela diriku masih muda dan cantik selain menjadi raksasa. Kalian berdua sudah tua tetapi kalian dapat berkultivasi bersama. Mungkin kultivasi kalian akan mencapai tingkat berikutnya. Kata Si Wan dengan serius. Dia sepertinya tidak menggoda Feng Feiyun. Jangan mengungkit ini lagi. Feng Feiyun pergi lebih dulu dan mengikuti rute yang dia hafal sebelumnya menuju kedalaman Kuali Perunggu. Si Wan merenung sebentar dan memutuskan untuk pergi bersama Feng Feiyun. Lagi pula, paman ini mudah diajak bicara dan tidak terlihat seperti orang jahat. Selain itu, kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari miliknya. Keduanya bisa saling menjaga. Meski memiliki peta, mereka tetap tidak bisa keluar dari zona mati ini. Mereka berjalan selama setengah bulan tanpa melihat landmark apapun. Seolah-olah mereka berjalan berputar-putar. Aku mengerti, ada formasi alami di sini. Pegunungan tak berujung ini seperti bidak catur di papan catur, terus bergerak. Namun, kita tidak bisa melihatnya karena kita berada di papan catur. Feng Feiyun menggunakan minor cheng art untuk berlatih di bawah tanah. Dia akan melakukan ini setiap belasan mil dan dengan cepat menemukan jalan yang benar. Setelah dua hari, dia menemukan koordinat besar di peta. Paman, aku tidak menyangka kamu mahir dalam seni ini. Apakah kamu seorang ahli kebijaksanaan? Mata Si Wan berbinar. Seorang raksasa sudah sangat berharga, jadi akan lebih menakjubkan lagi jika raksasa ini juga seorang guru kebijaksanaan. Feng Feiyun mengabaikannya dan fokus pada lautan api di depannya. Itu sangat panas. Ini adalah lautan api, dan tanah di sekitarnya telah terbakar menjadi permukaan seperti cermin. Di samping lautan api, ada banyak tulang yang menumpuk seperti gunung. Beberapa tulangnya masih sangat segar, dan ada daging di atasnya. Jelas bahwa mereka telah meninggal belum lama ini, dan darah di tulang belum mengering. Di sebelah lautan api ada lautan tulang dengan ribuan mayat. Semakin banyak tulang jatuh ke lautan api, mereka pertama kali diubah menjadi kerangka, lalu menjadi abu. Kemudian, tulang putih yang tak terhitung jumlahnya berguling ke lautan api. Lautan api ini ditandai di peta. Itu disebut alam inferno. Itu memiliki aura yang megah dan sangat dekat dengan pusat kuali perunggu. Bab 697. Mata Feng Feiyun terfokus pada gunung. Dia berjalan menuju salah satu kerangka. Tingginya sekitar 7 meter tetapi memiliki tubuh manusia. Jika masih hidup, tingginya lebih dari 20 meter. Masih ada untayan darah esensi di atasnya. Saat jari Feng Feiyun menyentuhnya, dia ditolak oleh sambaran petir yang menakutkan. Terlepas dari kultifasinya, lengannya masih terpotong. Kerangka ini tampaknya tidak dapat disentuh. Mengapa ada begitu banyak kerangka di sini? Seperti lautan tulang, di mana begitu banyak orang mati. Yesiwan memandangi lautan api dengan kilatan aneh di matanya, ini adalah tempat teraneh di wilayah luar kuali perunggu. Kerangka para pembudidaya yang mati secara otomatis akan muncul di sini dan terbang ke lautan api untuk dibakar menjadi abu. Inilah mengapa lautan api tidak pernah bisa dipadamkan. Omong kosong, ini adalah lautan pembakaran mayat. Ada tempat yang tak terbayangkan di mana mayat dikirim ke sini untuk dibakar menjadi abu. Jutaan mayat dibakar setiap hari, tetapi api kuali perunggu tidak akan pernah padam. Suara yama datang dari tubuh Feng Feiyun. Yesiwan secara alami tidak bisa mendengar ini. Dia hanya merasakan energi dingin yang datang dari Feng Feiyun. Tempat apa yang tak terbayangkan itu? Feng Feiyun menggunakan niat sucinya untuk berkomunikasi dengan yama. Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Jutaan mayat dibakar setiap hari, berapa nyawa yang akan hilang? Yama mencibir, bukankah orang bijak iblis yang menanam benih pemeliharaan dalam pikiranmu memberitahumu? Saya tidak percaya bahwa ahli iblis memiliki cara lain untuk datang ke kerajaan manusia di luar celah surgawi ini. Meskipun Hades sangat kabur, dia masih mengungkapkan banyak hal, dan ada banyak informasi. Feng Feiyun mencoba yang terbaik untuk mengingat dan menemukan beberapa tempat yang cocok dengan deskripsi yama. Namun, dia yakin dengan mereka. Lagi pula, tempat-tempat ini sangat menakutkan, jadi bagaimana mungkin ada celah di jin? Jangan bilang kamu juga berasal dari tempat yang tak terbayangkan itu. Feng Feiyun mencoba menyelidiki. Yama mendengus dan tidak mengkonfirmasi atau menyangkal kata-kata Feng Feiyun. Dia hanya berkata, kamu terlalu lemah, kamu tidak mengerti beberapa hal. Dunia adalah kuali, keberuntungan adalah pekerjaan. Tulang adalah arang, semua keberadaan adalah perunggu. Banyak karakter hebat menggunakan celah ini untuk membalikan kosmos dan mendapatkan kekayaan, membalikan yin dan yang untuk menjalani kehidupan kedua. Mengapa saya tidak bisa melakukan hal yang sama? Sepertinya kuali perunggu bahkan lebih menakutkan dari yang dibayangkan Feiyun. Itu adalah celah dalam kekuatan surgawi. Mayat yang tak terhitung jumlahnya dibawa ke sini oleh kekuatan misterius dan disempurnakan oleh lautan api. Apakah Yama juga menggunakan metode ini untuk menipu dao surgawi dan dikirim ke sini oleh kekuatan misterius sebelum melarikan diri dari gunung kuali perunggu? Mungkinkah ibu perlombaan iblisnya yang misterius juga pernah datang ke sini sebelumnya untuk membalikan keadaan dan memanfaatkan kesempatan itu. Periye, sudah berapa lama kuali perunggu ada menurut catatan sektemu? Feng Feiyun tiba-tiba bertanya. Saya telah melihat-lihat catatan yang paling awal dapat ditelusuri kembali ke era budis lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Ada catatan lebih jauh ke belakang tetapi sangat kabur. Kata Yesiwan. Feng Feiyun mengangguk. Menurut legenda jiang kuno, kuali perunggu terbentuk lebih dari 6.000 tahun yang lalu ketika Dewa Sihir berperang melawan keberadaan yang menakutkan dari ras iblis. Tentu saja, legenda ini tidak akurat. Kuali perunggu memang memiliki pertempuran hebat 6.000 tahun yang lalu, tapi itu pasti tidak terbentuk selama itu. Itu harus berasal dari era yang bahkan lebih kuno. Pada akhirnya, legenda hanyalah legenda. Karena jangka waktu yang lama, ada perbedaan besar dengan kebenaran. Yama, aku masih berhutang satu hal padamu, kenapa kamu belum memberitahuku? Feng Feiyun tidak suka berhutang pada orang. Dia selalu merasa berada di bawah kendali orang lain. Kek, aku akan memberitahu Anda ketika waktunya tepat. Suara Yama sedikit dingin, dengan sedikit senyuman. Kemudian, perlahan menjadi tidak jelas. Dia mundur kembali ke tulang belakang dan terdiam. Ini memang makhluk jahat yang licik. Feng Feiyun menarik niat sucinya dan melihat kerangka di depannya. Mereka berguling ke lautan api seperti kayu bakar dan terus menyala. Beberapa dari mereka memancarkan aura mengerikan. Mereka sebening kristal seperti batu giyok ilahi. Ini adalah kerangka yang sangat kuat. Mereka ditarik ke kedalaman lautan api oleh kekuatan misterius dan terbakar. Suhu di sana bahkan lebih mengerikan. Gelombang panas yang dipancarkan sepanas lahar. Pada saat ini, seorang lelaki tua bersisik terbang dengan fluktuasi yang menakutkan. Dia menatap Feng Feiyun dan Ye Si Wan sebentar sebelum melihat kerangka dengan ekspresi bahagia. Ada harta karun makhluk tercerahkan di sini. Ini adalah tanah harta tertinggi. Tidak lama kemudian, lelaki tua lain yang mengenakan jubah pengontrol mayat terbang mendekat. Matanya bersinar terang saat dia menatap lautan tulang. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia berkata dengan penuh semangat. Ada juga mayat yang kuat. Jika kita memurnikannya, kita pasti bisa memurnikan beberapa mayat raja. Ye Si Wan menarik Feiyun kembali dan dengan hati-hati berkata, ini adalah dua raksasa super yang telah berkultivasi selama lebih dari 500 tahun. Mereka cukup terkenal. Orang tua yang tertutup sisik adalah paman-paman dari penguasa istana-istana naga. Dia tidak keluar selama lebih dari 100 tahun dan pernah menjadi karakter yang kejam. Yang lainnya adalah pengontrol mayat dari Tuan Gua Mayat Prefektur Perbatasan Utara. Meski tidak sekuat gua mayat kuno lainnya, itu masih yang terkuat di bawah mereka. Tuan Gua ini memiliki kultivasi yang tak terduga dan pernah membunuh raksasa dari klan Yin Go untuk memurnikannya menjadi mayat pertempuran. Raksasa super berada di tingkat ke-8 dari mandat surga. Mereka berkali-kali lebih kuat dari raksasa biasa dan sangat langka. Feng Feiyun bukan tandingan mereka saat ini, tetapi dia percaya diri untuk melarikan diri dari mereka. Ye Si Wan melihat ekspresi tak kenal takut Feng Feiyun dan merasa khawatir padanya. Paman ini cukup berani. Orang mengatakan bahwa orang menjadi lebih pengecut seiring bertambahnya usia, tetapi paman ini semakin berani seiring bertambahnya usia. Dia berkata, raksasa super adalah penguasa sejati. Selama raksasa super ada, itu dapat memastikan kemakmuran klan atau sekte besar. Sekte kami memiliki lebih dari satu raksasa super. Dia ingin menarik Feng Feiyun ke sekte itu lagi untuk mengajarinya kekuatan Sun Moon. Feng Feiyun berbalik dan menggoda, aku tidak akan pernah bergabung dengan Sun Moon kecuali Dewi Ye menikahiku. Kamu benar-benar bisa mempertimbangkan paman-pamanku. Ye Si Wan sakit kepala karena lelaki tua ini. Dia telah hidup selama beberapa ratus tahun namun dia masih memikirkan gadis-gadis muda. Bagaimana dia mengembangkan agama Buddha hingga tingkat yang begitu tinggi. Dua raksasa super dari Istana Naga dan Gua Mayat Empirean mulai mengambil tindakan. Mereka tahu bahwa mayat di sini diblokir oleh kekuatan misterius dan orang luar tidak diizinkan menyentuhnya. Mereka menggunakan seni rahasia mereka untuk mengambil beberapa tulang dengan paksa. Paman Tuan Istana Naga Sungai Jin mengukir papan formasi besar di tanah dan mengubur 28 batu roh di dalamnya. Papan formasi berputar dengan cepat dan berubah menjadi cermin. Dia mengulurkan tangannya ke papan dan telapak tangannya benar-benar melewatinya, muncul di atas lautan tulang. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya saat dia mengunci kerangka putih dengan sepasang sayap tulang. Aura pada kerangka putih ini sangat padat, bahkan ada jejak darah yang mengalir di dalam tulang. Setiap jejak darah seperti giyok darah, penuh dengan cahaya yang berharga. Retas. Saat tangannya menyentuh kerangka ini, sambaran petir turun dari langit dan mengubah raksasa super ini menjadi abu. Bahkan formasinya hancur, 28 batu roh yang terkubur di bawah tanah juga meledak. Raksasa super terbunuh begitu saja. Dewa Gua Empirean juga disambar petir. Namun, dia sangat berhati-hati dan tidak bertindak gegabuh seperti paman tuan dari istana naga sungai Jin. Karena itu, hanya separuh tubuhnya yang hancur. Salah satu lengannya berubah menjadi abu, tetapi dia berhasil selamat. Wajah tuan gua mayat dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan tadi terlalu menakutkan. Jika dia tidak memiliki mayat kuno pengubah kehidupan untuk mati di tempatnya, dia akan mati di sini tanpa meninggalkan satu tulang pun. Hanya dalam beberapa tarikan napas, satu raksasa super tewas dan yang lainnya terluka parah. Yesi Wan berkata dengan ekspresi serius, tulang-tulang ini didukung oleh kekuatan misterius. Kita tidak bisa menyentuhnya, kita harus meninggalkan tempat ini. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan menatap tumpukan tulang. Dia melihat nyala api yang menyilaukan. Itu adalah tulang dia terguncang. Itu, itu tulang mata burung Phoenix. Apakah burung Phoenix mati? Tulang Phoenix dibawa ke sini oleh kekuatan misterius. Apa yang sedang kamu lakukan? Yesi Wan memperhatikan bahwa Feng Feiyun tidak bergerak dan takut dia akan melakukan sesuatu yang sembrono. Empyrean Korskev Lord yang berlengan satu mencibir, apakah kamu berani mengambil tulang juga? KK, ada kekuatan misterius di sini. Bahkan makhluk tercerahkan akan dipukul sampai mati tanpa terkecuali. Yesi Wan memperhatikan bahwa tatapan Feng Feiyun menjadi lebih panas dan berpikir bahwa dia dirasuki tulang. Dia mengulurkan tangan dan ingin menariknya pergi sambil berbicara dengan suara yang jelas. Paman, bangun! Tulang di sini tidak bisa diambil oleh manusia. Menyentuhnya saja akan mengakibatkan kematian. Ini adalah tulang mata burung Phoenix. Jika dia bisa memperbaikinya, dia akan bisa memperbaiki tulang Phoenix ketiga. Selain itu, Heavenly Phoenix gaze miliknya akan mencapai level yang sangat tinggi. Itu akan bisa mengintip ke langit dan bumi dan melihat melalui semua ilusi. Ini akan sangat membantu pemahaman Feng Feiyun tentang Dao Surgawi dan seni perubahan kecil. Aku ingin mencobanya. Feng Feiyun tidak mau menyerah pada tulang Phoenix ini apapun yang terjadi. Itu terlalu bermanfaat untuk kultivasi dan bisa sangat meningkatkan kecepatan kultivasinya. Menurut proses kultivasi normal dari Immortal Phoenix fisik, seseorang harus mencapai tulang Phoenix ke-99 untuk menyempurnakan tulang mata pertama. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Yesi Wan bahkan lebih terdiam setelah mendengar Feng Feiyun. Kekuatan misterius di sini bisa membunuh raksasa super, namun dia masih ingin pergi seperti ngengat kenyala api. Ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Sementara itu, Empyrean Korskev Lord memiliki senyum mengejek di wajahnya. Dia senang melihat orang lain mati karena petir. Bab 698 Tulang ini terlalu berharga. Bagi Feng Feiyun, itu seratus kali lebih berharga daripada harta roh peringkat ke-4 atau ke-5. Dia akan menyesalinya nanti jika dia melewatkan kesempatan ini. Si Wan menghela nafas. Paman ini adalah raksasa namun dia masih belum bisa mengendalikan pikirannya. Tulang mungkin berharga, tetapi mungkinkah itu lebih berharga daripada nyawa seseorang. Dia ingin pergi tetapi memutuskan untuk tinggal. Dia cukup khawatir dan sedikit ragu sebelum meminjamkan harta pertahanannya kepada Feng Feiyun. Lagi pula, Feng Feiyun pernah menyelamatkannya sekali. Terima kasih. Feng Feiyun tidak menahan diri karena dia tidak sepenuhnya percaya diri. Yang terbaik adalah memiliki harta roh lain untuk melindungi dirinya sendiri. Dia duduk dalam pose meditasi dengan cahaya kemasan keluar dari tubuhnya. Roda bulan melayang di atas kepalanya seperti bulan yang berputar. Dia kurang dari satu meter dari tulang. Dia bisa mengambilnya hanya dengan bentangan tangannya. Namun, melakukan hal itu akan mengakibatkan kematian yang tragis. Keduanya tampak sangat dekat tetapi ada jurang yang tidak dapat diatasi di antara mereka. Siapapun yang berani menyentuhnya akan dibunuh. Pasti ada penghalang misterius antara tulang dan aku. Tidak mungkin untuk diseberangi, tapi pasti tidak sekuat penghalang antara neraka dan dunia manusia. Karena kapal perunggu kuno dapat melakukan perjalanan antara neraka dan dunia manusia, itu seharusnya mampu melakukan hal yang sama. Dengan budidaya Feng Fei Yun saat ini, dia bisa menggunakan kapal untuk waktu yang singkat dan melepaskan sebagian dari kekuatannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengeluarkan tulangnya. Tuan gua dari gua mayat asal juga tetap tinggal, siap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Dia sangat siap tetapi hampir mati. Dia merasa bahwa Feng Fei Yun pasti sudah mati. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya biru keluar dari dantian Feng Fei Yun. Itu membawa aura kuno namun hancur, agung dan agung. Seolah-olah sebuah buku kuno dibuka di dalam tubuhnya. Cahaya itu begitu kuat sehingga Si Wan dan penguasa gua untuk sementara dibutakan. Ketika mereka membuka mata lagi, langit dipenuhi petir yang menyambar, mengeluarkan suara berderak. Lautan mayat hancur berkeping-keping, dan puluhan ribu mayat berubah menjadi bubuk. Ini adalah kekuatan surga. Seseorang telah melakukan sesuatu yang menentang surga dan membuat marah surga. Semua kuali perunggu bergetar. Tanah di sekitar alam inferno sudah rusak. Banyak api terbang keluar dari dalam, seperti hujan meteor yang jatuh dari langit. Itu adalah adegan kiamat. Untuk menyebabkan keributan seperti itu, sepertinya dia pasti sudah mati. Master gua dari gua origin course terkekeh. Luf. Feng Feiyun hangus hitam dengan petir berputar-putar di sekelilingnya. Dia memuntahkan setegup darah. Namun, matanya dipenuhi dengan ekstasi. Dia memegang tulang phoenix yang berapi-api di tangannya. Itu sebening kristal seperti batu giyok ilahi. Mendering. Cakram bulan Siwan tersambar petir dan hancur menjadi sepotong logam hangus. Itu kehilangan semua spiritualitasnya. Apa? Dia tidak mati. Dia bahkan berhasil mengeluarkan tulang harta karun. Siwan tidak bisa menutup mulutnya. Paman ini terlalu luar biasa. Tidak terlalu luar biasa. Bahkan makhluk tercerahkan tidak dapat melakukan hal seperti ini dilakukan olehnya. Dia benar-benar lupa tentang artefak roh tingkat dua yang rusak dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengeluarkan sesuatu barusan. Tampaknya itu adalah kapal kuno dan bobrok. Master gua dari gua mayat abadi asal terkejut tak terlukiskan, tetapi wajahnya agak suram dan semakin ganas. Petir di sekitar Feng Feiyun perlahan menghilang. Meskipun dia berhasil mencabut tulang mata Phoenix, dia terluka parah. Dia tidak akan seberuntung itu jika ini terjadi lagi. Bahkan dengan bantuan kapal, dia masih berada dalam masalah besar. Serahkan harta di tanganmu dan kapal di tubuhmu dan aku akan membiarkanmu hidup. Tuan gua mendarat di depan Feng Feiyun dan meletakkan telapak tangannya di leher Feng Feiyun. Kesadaran spiritual Feiyun memungkinkan dia untuk menggunakan swift samsara saat Master gua menyerang. Dia menghindari serangan itu dan mengangkat loncengnya, mengincar kepala Master gua. Kekuatan lonceng itu seberat gunung. Itu berkedip dengan cahaya kebiruan bersama dengan deru angin. Meskipun Master gua terluka, dia masih super giant dan bereaksi dengan cepat. Dia berbalik dan melepaskan serangan telapak tangan untuk menghentikan bel. Namun, saat telapak tangannya bersentuhan dengan bel, dia merasa ada yang tidak beres. Kekuatannya jauh melebihi raksasa biasa. Ledakan. Master gua dari gua mayat asal memuntahkan darah. Wajahnya pucat dan kakinya sedikit gemetar, hampir jatuh ke tanah. Yesiwan ragu sejenak sebelum mengambil tindakan. Dia berubah menjadi meteor dan mengeluarkan harta karunnya. Pedang setipis rambut sapi terbang keluar dan menembus punggung tuan gua. Bajingan, tuan gua memuntahkan darah lagi. Dia mengertakan gigi dan melepaskan lonceng mayat dengan energi mayat yang padat. Yesiwan membentuk segel dan melepaskan seni paragon. Namun, dia masih tidak bisa menghentikan bel dan terpesona. Bahkan jika raksasa super terluka, mereka masih sangat kuat. Raksasa biasa bisa dengan mudah dibunuh. Tuan gua cukup kesal saat ini. Dia berpikir bahwa dengan status dan kultifasinya, berurusan dengan seorang kultifator yang terluka dan seorang gadis muda seharusnya mudah. Sayangnya, dia tidak menyangka fisik Feng Feiyun sekuat mandat surga tingkat 9. Meski terluka, dia masih kuat. Selain itu, Yesiwan juga bukan gadis biasa. Dia adalah raksasa di atas menjadi putri kebanggaan surga. Kehebatan pertempurannya jauh lebih kuat dari raksasa biasa. Boom, 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 Feng Feiyun seperti binatang buas. Dia terus mengayunkan bel, memaksa penguasa gua untuk mundur. Keduanya muntah darah saat luka mereka memburuk. Yesiwan tidak terluka parah meski didorong mundur. Dia mengeluarkan artefak yang terikat jiwanya lagi dan menikam tuan gua lebih dari 20 kali. Pada saat yang sama, dia dipukul 18 kali oleh bel dan terluka parah. Aku tidak mau untuk tuan gua akhirnya jatuh ke tanah. Hidupnya hilang setelah ditendang ke alam api oleh Feng Feiyun. Seluruh tubuhnya tersulut menjadi bola api. Raksasa super yang telah mendominasi dunia selama beberapa ratus tahun meninggal karena dua pembudidaya muda. Dia secara alami tidak bisa menerima ini. Yesiwan secantik pohon willow dengan banyak noda darah di tubuhnya. Namun, dia masih cantik seperti dulu. Dia terengah-engah dengan rasa tidak percaya di matanya, dia benar-benar membunuh tuan gua. Itu raksasa super. Master gua dari gua mayat asal berada di generasi yang sama dengan tuannya, utusan bulan putih. Di masa lalu, dia adalah penguasa jalan rusak yang harus dia hormati dan takuti. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mampu melawan orang yang begitu kejam. Tapi sekarang, tuan yang menakutkan ini telah mati di tangannya. Itu hanya membunuh raksasa super, tidak perlu heran. Bakatmu tidak buruk, cepat atau lambat kamu akan lebih kuat darinya. Feng Feiyun sangat tenang. Dia duduk di tanah dan menyalurkan energi di tubuhnya untuk menyembuhkan. Feng Feiyun tidak menggunakan pil roh meski terluka. Energinya jauh lebih efektif daripada pil lainnya. Ye Si Wan memakan pil peringkat kedua untuk menyembuhkan lukanya. Namun, dia masih tidak bisa tenang, apakah kamu tahu orang seperti apa penguasa gua itu? Jika berita tentang kita bekerja sama untuk membunuhnya tersebar, itu akan mengejutkan setengah dari dunia kultivasi. Mustahil bagi kita untuk tidak menjadi terkenal. Pada saat itu, saya bahkan mungkin memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa sekte berikutnya. Kamu ingin menjadi penguasa sekte Sun Moon? Feng Feiyun bertanya. Hanya dengan menjadi ketua sekte aku bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk mencapai tingkat ke-9 dari mandat surga atau bahkan makhluk tercerahkan. Jika aku tidak bisa menjadi tuan sekte, aku tidak akan bisa mendapatkan sumber daya sebanyak itu. Bakat saya hanya akan mampu mencapai mandat surga tingkat 8 puncak. Kata Ye Si Wan. Untuk sekte abadi itu, karena banyaknya murid, sumber daya kultivasi secara alami tidak tersedia untuk semua orang. Hanya dengan terus menjadi lebih kuat dan menunjukkan potensi mereka barulah mereka dapat naik ke posisi yang lebih tinggi. Hanya dengan begitu mereka dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dan kultivasi mereka juga dapat meningkat. Bakat adalah salah satu aspek kultivasi sedangkan sumber daya adalah aspek lainnya. Misalnya, Long Luofu menyerap sumber daya yang dikumpulkan oleh klan kerajaan selama berabad-abad. Hanya dalam setahun, dia menjadi makhluk tercerahkan semu. Jika dia tidak menjadi permaisuri, sumber daya ini tidak akan menjadi miliknya. Dia tidak akan sekuat ini sekarang. Jika kamu seorang jenius sejarah, kamu pasti akan menjadi penguasa Sekte Sun Moon. Akan lebih mudah bagimu untuk mencapai Enlightened Being di masa depan, kata Feng Fei Yun. Yesi Wan memelototinya dan berkata, jenius sejarah disukai oleh surga, hanya satu dari satu generasi. Bahkan setelah Dao Surgawi berubah karena fenomena, naga pemangsa surga, di jin, hanya 20 jenius yang muncul. Dibandingkan dengan ratusan miliar orang di jin, kemungkinannya terlalu rendah. Feng Fei Yun tersenyum, belum tentu. Kejeniusan sejarah juga dapat diperoleh. Jika Anda dapat menemukan rumput epik 10.000 tahun yang legendaris, Anda akan dapat meningkatkan fisik Anda ke tingkat kejeniusan sejarah. Jenius yang didapat juga bisa menjadi jenius sejarah. Mata Si Wan berbinar. Ekspresinya berfluktuasi sedikit sebelum menenangkan diri lagi, bahkan jika ada ramuan roh epik yang legendaris, masih sulit ditemukan. Jika tidak, para jenius sejarah akan ada di mana-mana. Legenda mengatakan bahwa ada harta setan di kedalaman gunung Kuali Perunggu. Biasanya, mayat setan akan berkumpul di sana. Mungkin Anda dapat menemukan satu atau dua yang dapat meningkatkan fisik Anda. Bab 699 Feng Fei Yun memiliki kesan yang baik padanya. Jika bukan karena dia, dia tidak akan bisa berurusan dengan Master Gua sendirian. Jika dia bisa menemukan perbendaharaan, tidak akan sulit baginya untuk menjadi seorang jenius sejarah. Selain itu, dia membutuhkan peta di tangannya untuk menemukan perbendaharaan. Dia secara alami tergoda juga. Jalur kultivasi terlalu sulit, terutama di level raksasa. Setiap terobosan kecil membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Jika dia dapat menemukan perbendaharaan, dia akan memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai tingkat ke sembilan dari mandat surga atau bahkan mencapai enlai tenet beng. Feng Fei Yun menggunakan energinya untuk memadatkan pil Buddha seukuran buah lengkeng. Itu bersinar terang dengan rune Buddha dan untayan cahaya berputar di sekitarnya. Makan ini, itu akan membantumu pulih dalam waktu singkat. Energi di dalamnya padat tetapi Si Wan menduga bahwa itu hanya pil peringkat kedua. Lagi pula, pil peringkat ketiga terlalu berharga. Tidak ada yang akan dengan santai memberikannya sehingga dia menerimanya dan memakannya. Setelah dia menelannya, dia merasakan kekuatan buddhismurni yang tak tertandingi mengalir ke dalam tubuhnya, berubah menjadi ribuan sinar kemasan yang beredar di tubuhnya, terus-menerus memelihara dan melembutkan meridiannya. Lapisan cahaya Buddha emas samar menghilang dari kulitnya yang seputih salju, membuatnya tampak lebih suci dan mulia. Dia tidak bisa tenang. Tingkat pil apa ini? Efek obat dari pil itu terlalu kuat. Tidak hanya menyembuhkan luka di tubuhnya dengan cepat, tetapi juga mengubah energi spiritual di tubuhnya. Itu menjadi lebih murni dan lebih murni, seolah-olah telah dibersihkan oleh air ilahi. Feng Feiyun secara alami tidak tahu tentang keterkejutannya. Dia tenggelam dalam dunianya sendiri sambil memegang tulang mata Phoenix merah di tangannya. Itu bersinar terang dan panas seperti lampu yang menyala. Dia mulai mengedarkan tubuh Phoenix abadi. Tulang Phoenix di kepala dan jantungnya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya dan api yang tak terhitung jumlahnya menghubungkan kedua tulang Phoenix dan kemudian berkumpul di mata kirinya, membentuk pusaran air di mata kirinya. Feng Feiyun langsung mendorong tulang mata ke mata kirinya. Phoenix yang berapi api secara bertahap menyatu dengan bola mata. Itu tampak seperti batu api yang menabrak planet hitam. Keduanya dengan cepat menyatu bersama. Tulang Phoenix benar-benar menyatu tanpa menimbulkan terlalu banyak gaya tolak. Feng Feiyun menutup matanya dan menyalurkan immortal Phoenix fisik dengan kekuatan penuh. Tulang Phoenix ini dengan cepat menyatu dengan tubuhnya dan menyempurnakannya menjadi tulangnya sendiri. Seluruh tubuh Feng Feiyun tampak terbakar. Tiga tulang Phoenix melintas dengan cahaya aneh dan mengalir dengan esensi Phoenix untuk menyempurnakan daging dan tulang Feng Feiyun. Energi roh merembes keluar dari tulang dan mengalir ke dantiannya. Tulang Phoenix ketiga benar-benar menyatu dengan tubuhnya. Fisik dan kekuatannya meningkat sekali lagi. Saat ini, Feng Feiyun tidak perlu mengerahkan terlalu banyak usaha untuk melawan Yesyuan. Dia bisa mengalahkannya dalam sepuluh gerakan. Selain itu, peningkatan kekuatan juga meningkatkan kultifasi Feng Feiyun. Dia sekarang berada di tahap akhir dari tingkat ke-6. Sepertinya perjuangan kali ini tidak sia-sia. Feng Feiyun menggunakan niat sucinya untuk melihat bejana itu dan menemukan bahwa itu menjadi lebih misterius setelah disambar petir. Karat di permukaan telah dihilangkan, mengungkapkan beberapa rune kuno yang sepertinya merekam peradaban pada era tertentu. Feng Feiyun tidak dapat memahami rune ini tetapi dia memperhatikan bahwa ada hubungan khusus antara dia dan Vesel. Selain itu, waktu aktifasi secara signifikan lebih lama. Dengan kultifasinya saat ini, dia bisa mengaktifkan kapal selama satu jam. Sebelumnya, dia hanya bisa menggunakannya selama 10 detik. Jika aku bisa mengaktifkan Vesel dan menggunakan kekuatan aslinya untuk bertarung, aku akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Aku akan bisa melawan raksasa super. Feng Feiyun sangat bersemangat. Dia akan berani bertarung melawan raksasa super sekarang. Yesiwan ada di sana sehingga Feng Feiyun tidak bisa mengeluarkan Vesel untuk menguji level kekuatannya saat ini. Tidak perlu terburu-buru karena akan ada banyak peluang di masa depan. Ini adalah kartu truf terbesar Feiyun saat ini sehingga dia tidak bisa menggunakannya dengan sembarangan. Feng Feiyun menghabiskan tiga hari berkultifasi kali ini. Saat dia membuka matanya lagi, Yesiwan sudah selesai. Dia berdiri di tepi Blazing Fire Regen. Dia sehalus mawar dan matanya seperti riak air. Dia tampil sangat anggun dan memikat. Rambut panjangnya bergoyang dalam api yang memenuhi langit, membuatnya tampak seperti peri yang bermandikan api dan terlahir kembali. Feng Feiyun menyeringai dan berdiri untuk berkata, Selamat atas kesembuhanmu, Periye. Kultifasimu telah meningkat lagi. Setelah menyempurnakan tulang mata Phoenix, Heavenly Phoenix gaze milik Feng Feiyun mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dia bisa melihat bahwa Yesiwan sekarang adalah raksasa perantara. Hanya siapa kamu? Yesiwan bertanya dengan ekspresi serius. Seorang pembudidaya gelandangan, Yun Feitian. Feng Feiyun merapikan jubahnya dan membelai janggutnya. Omong kosong, bagaimana seorang kultifator pengembara bisa memiliki dan Buddha yang begitu berharga? Tidak hanya menyembuhkan lukaku dengan begitu cepat, itu juga dapat membersihkan energi roh dan menyuburkan darahku, memungkinkanku untuk menerobos lagi hanya dalam tiga hari untuk mencapai raksasa perantara. Apa yang kamu rencanakan? Yesiwan memiliki pandangan yang rumit di matanya. Dia tidak bisa melihat melalui, Paman, ini lagi. Bagi yang lain, pil Buddha yang dipadatkan dari energi ulat sutera emas sangat berharga. Tetapi bagi Fengfei Yun, dia dapat memiliki sebanyak yang dia inginkan. Tentu saja, aura Buddha ulat emas dapat membersihkan energi spiritual seseorang dan menyehatkan darahnya. Itu hanya akan memiliki efek yang bagus saat pertama kali digunakan. Kedua kalinya, itu tidak akan memiliki efek yang ajaib. Paling-paling, itu bisa digunakan untuk mengobati luka. Tentu saja, Siwan terkejut. Lagi pula, dia baru saja mencapai level ke-7. Dia memperkirakan bahwa dia membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk mencapai tingkat ke-7 menengah dan 200 tahun untuk mencapai tingkat ke-8. Tapi sekarang, hanya dalam 3 hari, dia mencapai mandat surga tingkat ke-7 menengah. Selain itu, kultifasinya sangat stabil. Harta rohnya bahkan lebih murni. Bahkan fisiknya sedikit lebih kuat. Ini di luar imajinasinya. Fengfei Yun tersenyum, niat jahat apa yang bisa saya miliki? Aku hanya ingin menikah dengan peri. Apakah aku salah? Yesi Wan tidak bisa membantah ini. Orang ini tidak hanya menyelamatkan nyawanya, dia bahkan memberinya pil yang bisa menyelamatkan 10 tahun kultifasinya. Apalagi yang bisa dia katakan. Matanya berkedip-kedip dengan emosi. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Paman, jika kamu mengungkit ini lagi, aku tidak akan berani ikut denganmu lagi. Jangan. Baiklah, aku akan menghargai pilihanmu. Kata Fengfei Yun. Yesi Wan bertubuh tinggi dan ramping dengan bibir merah. Dia memiliki aura halus dan spiritual, sebenarnya kamu adalah orang yang baik. Jika aku 200 tahun lebih muda, mungkin aku akan mempertimbangkan berkultifasi ganda denganmu. Menjadi mitra dao bukanlah masalah besar, tapi untuk dapat membuat seorang wanita dengan pikiran kosong mengatakan kata-kata seperti itu, itu sudah merupakan hal yang sangat mengesankan. Dia jelas memiliki kesan yang baik tentang status Fengfei Yun saat ini. Dia bahkan memiliki sedikit rasa hormat. Pada akhirnya, kamu masih berpikir bahwa aku sudah tua. Kamu tidak akan tergerak apapun yang aku lakukan. Fengfei Yun merasa tersesat saat dia berjalan di sepanjang alam inferno menuju bagian dalam kuali perunggu. Dia memiliki ekspresi sedih seolah-olah dia adalah seorang pejuang di akhir hidupnya. Ye Si Wan mengejarnya. Dia memiliki aroma yang samar dan berkata, Paman, jika kamu benar-benar merasa kesepian di usia tuamu, kamu dapat mempertimbangkan Paman bela diriku. Kami, benar-benar tidak cocok satu sama lain, perbedaan usia terlalu besar. Mendesah, kultifator memiliki umur panjang, usia bukanlah masalah. Anda hanya ingin mendorong saya pergi. Jangan khawatir, aku tahu aku bukan pasangan yang cocok untukmu. Aku tidak tampan di atas tua di atas kurang berbakat darimu. Anda hanya akan ditertawakan oleh orang jenius lainnya jika Anda menikah dengan saya. Fei Yun menggelengkan kepalanya dan mendesah dengan rasa melankolis dan kesepian. Paman, Si Wan bukan tipe wanita seperti yang kamu pikirkan. Hanya saja aku tidak ingin berkultifasi ganda dengan siapapun dan aku bisa melihat melalui dirimu. Alis Ye Si Wan sedikit melengkung. Matanya sejernih air, takut gelandangan ini salah paham. Lagi pula, dia tidak punya banyak teman di jalur kultifasi. Dia merasa bahwa gelandangan ini adalah teman baik atau senior yang dihormati. Ini adalah pemandangan yang sangat dramatis. Seorang paman parubaya dan perimuda yang cantik sedang berjalan bersama. Kultifasi mereka sangat kuat. Paman parubaya yang berjalan di depan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan saat dia meratapi kegagalannya dalam cinta. Sementara itu, perimuda yang cantik terus-menerus menghiburnya dan memperkenalkan paman bela dirinya kepadanya. Akhirnya, mereka sampai di bagian dalam kuali perunggu. Keduanya berhenti dan menjadi serius. Mereka melepaskan niat ilahi mereka dan aura primordial menyerang wajah mereka, membuat mereka sulit bernapas. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang berbeda. Jika mereka tidak memiliki peta dan mengetahui bahwa ini adalah pusat gunung kuali perunggu, mereka akan berpikir bahwa mereka telah meninggalkan gunung kuali perunggu dan tiba di dunia luar. Gunung-gunung di sini semuanya sangat tinggi, seperti pilar surgawi yang menghubungkan bumi yang besar, mengjulang ke awan. Ada banyak pohon kuno yang mencapai langit yang tumbuh di dalam pegunungan. Tebing-tebing itu terjal, tertutup tanaman merambat yang rapat, tumbuh di atasnya tumbuh obat-obatan spiritual yang mencekik dengan energi spiritual. Air terjun mengalir turun dari atas dengan mata air roh. Fei Yun menyalurkan pandangannya dan melihat ke arah salah satu puncak. Dia melihat pedang yang panjangnya lebih dari 100 meter ditusuk ke tebing. Pedangnya patah tapi api di atasnya tidak berhenti. Seluruh tebing hangus merah, pemandangan yang cukup menakutkan. Sungguh energi pedang yang kuat. Feng Fei Yun sangat akrab dengan pedang ini. Itu milik Ji Bei, salah satu dari tiga gelandangan gerbang Taoist. Tapi sekarang, itu rusak. Sulit membayangkan pertempuran mengerikan seperti apa yang terjadi di sini untuk mematahkan pedang mandat surga tingkat 9. Mungkin amanat surga tingkat ke-9 sendiri sudah mati. Ini adalah tempat yang benar-benar berbahaya di mana seseorang bisa mati kapan saja. Bab 700 Di dalam Gunung Kuali Perunggu Ini adalah gunung kuno, dan dari waktu ke waktu, orang bisa melihat jejak kaki yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Beberapa dari jejak kaki ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh para ahli yang tak tertandingi. Ada juga beberapa medan perang yang mengejutkan dengan senjata rusak dan gunung yang runtuh. Siluet seorang master kuno tercetak di medan perang ini untuk selama-lamanya. Pada saat ini, di hutan batu berwarna merah darah, dua bandit mengejar seorang gadis muda dengan gila-gilaan. Gadis kecil, di mana adikmu? Katakan padaku dan aku akan menjadikanmu bos kelima punggung bukit Huang Feng. Bos kedua memiliki dua kapak besar di pundaknya. Dia pendek dan memiliki bulu di sekujur tubuhnya. Namun, dia tidak lambat sama sekali dan memiliki senyum di wajahnya. Si Flower mengejar dari arah lain dan melintasi puluhan meter dengan setiap langkah untuk memblokir Little Demones. Bos kedua, jangan menakuti anak itu. Dia tersenyum. Kamu bos kedua. Bos kedua kesal. Si Flower terkekeh. Teknik gerakannya sangat cepat dan seksi. Dia akhirnya mengejar Little Demones sebelum dia bisa melarikan diri dari hutan batu. Pipi Little Demones berwarna merah. Kedua bandit itu mengejarnya selama sehari semalam. Whitey cepat tetapi mereka masih mengejar. Dia tersenyum setelah melihat si Flower menghalangi jalannya, bertindak seolah-olah dia tidak berbahaya. Dia ingin berlari ke arah yang berlawanan tetapi menemukan bos kedua menghalangi jalannya. Kepala kedua memegang kapak kembar di tangannya dan membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan mulut penuh gigi kuning. Dia tertawa dan berkata, Sayang kecil, kamu tidak bisa lari. Little Demones mencoba menyelinap ke kiri tetapi bos kedua mengayunkan kapaknya ke kiri. Angin kencang yang membentang lebih dari 10 meter menyapu ke depan dan memaksanya mundur. Angin kencang dari kapak cukup menakutkan dan meninggalkan lubang yang dalam di tanah. Whitey juga ketakutan. Ia mengeong dua kali sebelum mencabut sayapnya dan berubah menjadi anak kucing yang jinak. Itu meringkuk ke dada Little Demones dan membenamkan kepalanya ke dalam pakaiannya, bertumpu pada payudaranya yang montok. Little Demones menjadi sedih setelah melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia tiba-tiba menangis, Aku. Aku mencari kakakku juga. Aku diganggu. Mereka semua menggertaku. Kakakku tidak akan membantuku dan sekarang kalian juga menggertaku. Aku sangat menyedihkan. Hicks. Dia menangis dengan cara melankolis. Second Head segera menjadi sedikit malu. Dia memutar kapak dan menggaruk kepalanya, berkata, Itu. Jangan menangis. Kami hanya bertanya, hanya bertanya. Meskipun bos kedua adalah orang yang tidak bermoral, gadis kecil ini masih merupakan keturunan Klan Feng. Bos ketiga juga senior dari Klan Feng. Jika dia menggertak keturunan Klan Feng, wanita gilasi flower itu pasti akan kembali dan bergosip. Pada saat itu, bukankah bos ketiga akan melawannya sampai mati? Little Demones menangis lebih keras. Dia berjongkok di tanah dan menutupi matanya dengan kedua tangan. Dia menggosoknya terus-menerus dengan sedih. Bahkan anak kucing dalam pelukannya mengedipkan mata ambernya yang berbinar, sepertinya juga akan menangis. Bos kedua sedikit terkejut. Sial, sejak kapan aku menjadi begitu kuat? Bahkan anak kucing pun menangis. King Ching, jangan menangis, kami akan membawamu ke saudaramu. Si flower lengah dan menghiburnya. Saat mereka berjalan menuju King Ching, cahaya ungu keluar dari dada Little Demones. Itu adalah kantong ungu dengan kekuatan hisap yang kuat. Kedua bandit itu langsung tersedot ke dalam. Little Demones tiba-tiba mengambil tas itu dan berdiri sambil tersenyum. Dia tinggi dan ramping dengan lekuk tubuh yang indah, cukup imut dan imut. Temperamennya tidak cocok dengan kecantikannya yang menjatuhkan kerajaan. Matanya berbinar saat dia tersenyum, aku tidak dapat menemukan kakakku, jadi semakin mustahil bagi kalian untuk menemukannya. He he, pria bandit yang hebat dan wanita bandit yang hebat, kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Sialan, aku tidak tertarik padanya, suara mara si flower terdengar dari dalam. Mata Little Demones selebar lentera. Ini adalah kantong spasial yang mampu mengisolasi suara dari dalam, namun suara si flower bisa keluar dari dalam. Kultifasinya terlalu kuat. Aku tidak tertarik padamu, kamu hanya seorang duda yang telah menyebabkan kematian 13 suami. Ketika kamu menyebabkan kematian suami ke-14, kamu akan mengubah namamu menjadi si flower si siniang. Haha, aku sangat kasihan padamu. Titik, mengapa begitu sulit untuk menyempurnakan pernikahan anda? Kamu masih perawan, kan? Haha, tawa bos kedua datang dari dalam, diikuti oleh raungan si flower. Dia sepertinya telah menendang pantat bos kedua. Little Demones berdiri di tepi hutan batu dengan mata terbuka lebar. Dia memegang kantong ungu dengan dua jari dan menatap kantong yang berputar dengan rasa ingin tahu. Kedua bandit ini terlalu kuat, suara mereka benar-benar bisa menembus kantong. Sementara Little Demones menatap dengan penasaran, Pangeran Hongye yang berlengan satu tiba-tiba muncul di belakangnya dengan ekspresi seperti elang. Dia juga merasakan bahaya dan berbalik. Matanya berubah menjadi bulan sabit saat dia tersenyum, monyet besar, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Little Demones berhenti berbicara dan senyumnya menghilang. Dia melihat empat pria tua berdiri di belakang Pangeran Hongye. Keempat lelaki tua ini adalah tokoh terkenal dari dinasti Kian. Mereka sangat kuat dan telah memasuki Gunung Kuali Perunggu sejak lama. Salah satunya terluka parah, matanya dibutakan oleh sesuatu. Tiga lainnya terluka juga, tetapi mereka tidak terluka sampai ke intinya. Aura mereka mengerikan seperti empat gunung yang menjulang tinggi di depan Little Demones. Meski terluka, mereka masih cukup menakutkan. Dia saudara perempuan Feng Feiyun. Muturong menyipitkan matanya dengan kerutan di sekitar matanya. Dia memelototi Little Demones dengan permusuhan. Dia adalah seorang gadis yang sangat cantik yang terlihat sangat murni dan menakjubkan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan bulan dan mempermalukan bunga. Bagaimana dia bisa memiliki nama panggilan seperti Little Demones? Muturong adalah yang terkuat di antara keempatnya. Dia berasal dari kuil Dewa Penyihir Kian dan memiliki status tinggi di sana. Dia berada di tingkat ke-9 dari mandat surga dan diperintahkan oleh Kaisar untuk melindungi Pangeran Hongye. Muturong dan Pangeran Hongye memiliki cara khusus untuk berkomunikasi satu sama lain. Ketika Sang Pangeran memasuki gunung Kuali Perunggu, dia segera menghubungi Muturong dan bertemu dengan empat tokoh legendaris dari dinasti Kian. Keempat lelaki tua itu geram melihat lengan Pangeran Hongye Lumpuh. Mereka bertekad untuk menemukan kultifator pengembara dan membawanya kembali ke dinasti Kian. Hanya dengan begitu mereka bisa hidup. Kalau tidak, Kaisar Agung Kian pasti akan menghukum mereka jika dia kehilangan kesabaran. Namun, mereka tidak berharap menemukan saudara perempuan Feng Feiyun bahkan sebelum mereka menemukannya. Ini adalah panen yang tidak terduga. Little Demones secara alami merasakan kultifasi yang kuat dari keempat lelaki tua ini. Udara di daerah ini membeku. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya dan sulit bernapas. Namun, kedua bandit di dalam kantongnya masih berguling-guling dan berdebat. Sang Pangeran mengertakan gigi dan berkata, Saya curiga Yun Feitian adalah Feiyun. Saya merasakan aura tongkat pengangkat surga padanya. Pangeran Hongye telah memurnikan tongkat itu sebelumnya sehingga roh artefak mengenalinya sebagai tuannya. Meskipun penampilan dan aura Feiyun telah berubah, dia masih memiliki seutas aura tongkat. Pangeran bisa melihat menembusnya. Muturong menjadi curiga, yang mulia, Anda mengatakan bahwa kultifator gelandangan ini memiliki kultifasi yang tinggi dalam agama Buddha. Itu benar, kata Pangeran Hongye. Itu benar. Rumor mengatakan bahwa mereka yang memolah kitab suci ulat emas dapat memperoleh kemampuan ilahi transformasi ulat emas, yang memungkinkan mereka untuk berubah menjadi 1.800 orang yang berbeda. Sepertinya rumor itu benar, Feng Feiyun benar-benar mendapatkan kitab suci. Muturong senang bukannya marah. Mandat surga tingkat delapan lainnya juga tersenyum, kitab suci ulat emas tidak akan kalah berharganya dengan harta karun iblis. Bahkan lelaki tua buta itu menjadi bersemangat, dikatakan bahwa menumbuhkan kitab suci ulat emas dapat meregenerasi tulang dan daging, menghidupkan kembali orang mati, bahkan lengan yang terputus dapat tumbuh kembali. Jika yang mulia dapat memperoleh kitab suci ulat sutra emas, itu tidak akan sulit bagimu untuk menumbuhkan kembali lenganmu. Orang tua buta itu secara alami ingin mengolah kitab suci juga. Dengan begitu, dia mungkin tidak bisa menumbuhkan kembali matanya juga. Kek, adik perempuan Feng Feiyun ada di sini dan dia juga sangat cantik. Selama kita menangkapnya, dia akan muncul. Little Demones secara alami mendengar setiap kata. Matanya yang cantik menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Jadi ternyata, Paman, yang menamparkan pantatnya adalah kakak laki-lakinya. Haha, ditampar oleh Big Brother sepertinya bukan hal yang memalukan. Bagaimana dia bisa berpikir seperti itu? Bahkan jika dia adalah kakak laki-lakinya, dia tidak bisa menamparkan pantatnya di depan begitu banyak orang. Lagi pula, dia sudah dewasa dan perlu menjaga martabatnya. Kulitnya tipis sejak awal. Dia memiringkan kepalanya dan terus berpikir tentang bagaimana mengacau dengan Feng Feiyun untuk mendapatkan kembali wajah. Dia lupa bahwa dia berada dalam situasi berbahaya dan bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Kantong spasial di tangannya berjuang lebih keras lagi. Raungan seperti binatang datang dari dalam, perawan tua sepertimu mengambil ciuman pertamaku yang berharga. Aku sangat menyesalinya. Di mana kapaknya? Aku ingin keluar. Kau lah yang mengambil ciuman pertamaku, bajingan. Aku akan membunuhmu hari ini. Suara si flower menjadi semakin marah. Ruang di dalam kantong spasial tidak sebesar itu. Tiba-tiba, itu terbang keluar dari tangan Little Demones saat kapak membelah kantong itu. Seolah-olah kapak ilahi yang mampu membelah dunia merobek langit. Dua bandit terbang keluar dari dalam dan mendarat di tanah. Keduanya membungkuh dan terus meludahkan, bah-bah. Pakaian dan rambut mereka berantakan, membuat mereka terlihat seperti dua orang biadab. Pangeran Hongye dan empat tokoh legendaris dinasti Jadekian terkejut dan mundur beberapa langkah. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka merasa bahwa sesuatu yang tidak biasa pasti telah terjadi di dalam karung. Mulut Little Demones juga terbuka lebar. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari pegunungan di kejauhan. Periye, petanya mengatakan bahwa ada hutan batu di depan, salah satu tempat teraman di gunung Kuali Perunggu. Mari bersembunyi di sana selama beberapa hari. Aku melakukan beberapa perhitungan tadi malam dan memperhatikan bahwa medan di daerah ini sedang bergeser. Aku khawatir sesuatu yang besar akan segera terjadi. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.